Pendekar pemetik harpa jilid 3. Pemilik hotel juga tertawa dingin. Dalam hotel kecil kami ini selamanya belum pernah terjadi pencurian, kalau benar ada peristiwa pencurian di sini, aneh juga kenapa maling itu tidak mengincar barang milik siapa yang berharga, tapi malah mencuri pakaian rombengmu. Seorang tamu yang baik hati menimbrung, mungkin maling itu datang dari luar daerah, malam-malam dia kesasar masuk ke hotel ini, mana dia tahu tamu mana punya uang. Engkau cilik, coba kau periksa lagi apakah kau ada kehilangan uang. Pemilik hotel menyeringai dingin, katanya, kalau dia membawa uang, memangnya perlu orang lain mentraktir dia makan dan menginap di sini, bahwa kejadian kedua tamu tadi membayar ruang penginapan Tan Chok Sing belum ada yang tahu, sengaja pemilik hotel membeber keburukannya ini di hadapan orang banyak. Mendengar peringatan tamu yang baik hati tadi, maka Tan Chok Sing ingat akan kacang emasnya itu, lekas dia merogoh kantong, ternyata kantong berisi kacang emas itu pun telah terbang entah kemana. Mungkin waktu pencuri tadi sempat menjamret robek, pakaiannya, kantong kecil itu pun kena direbutnya. Tanpa sadar dia menjerit tertahan, serunya, ya, kacang emasku juga hilang. Tamu yang baik hati itu melengat, serunya, apa? Kau punya kacang emas? Berapa jumlahnya karena Tan Chok Sing berpakaian butut dalam hati dia tidak mau percaya? Kira-kira ada 20 atau 30 butir, sahut Tan Chok Sing. Berapa kira-kira tanya tamu yang baik hati itu? Aku tidak pernah menghitungnya dengan pasti, sahut Tan Chok Sing. Tamu itu mengerutkan kening, katanya, kalau demikian, engkau cilik ini orang yang pandai menyembunyikan diri. Belum pernah aku melihat orang yang punya uang suka berlaku rudin seperti ini, nadanya sudah jelas bahwa dia lebih tidak percaya akan omongan Tan Chok Sing. Pemilik hotel tertawa dingin, katanya, kalian dengar. Dia mana punya kacang emas segala? Tadi dia memang pernah membayar sebuah kacang warna kuning mengkilap, katanya kacang emas untuk membayar rongkos menginap. Hehehe, setelah ku periksa kiranya adalah mainan yang terbuat dari tembaga. Tan Chok Sing naik pitam, serunya, barangku sudah hilang, kalau kau katakan itu tembaga, aku pun tidak perlu berdebat dengan kau. Tamu perawakan pendek menyela, kau kehilangan kacang emas sebanyak itu, apa tidak perlu lapor kepada opas? Tan Chok Sing menatapnya, katanya, buat apa aku laporkan kepada opas, aku hanya mengharap penjuri itu suka kembalikan barang-barangku itu secara diam-diam. Kacang emas tidak dikembalikan tidak jadi soal, asal dia kembalikan buntalanku itu. Bagus ya, semprot pemilik hotel, memangnya aku sudah tidak sabar lagi, agaknya harus kubongkar tampang aslimu, kau bocah Rudin ini pura-pura kehilangan barang, memangnya kau hendak memeras aku untuk mengganti kehilanganmu. Jengkel dan kekitan Chok Sing dibuatnya, katanya, aku kan tidak minta kepadamu. Sebanyak itu uangmu hilang di hotelku, kalau dilaporkan, memang hotelku ini tidak tersangkut paut? Maka urusan ini harus dibikin beres sekarang juga. Tadi sudah kukatakan, aku tidak akan lapor, seru Tan Chok Sing. Tamu baik hati itu juga kira Tan Chok Sing memang membual, maka sikapnya kini berubah kurang simpatik. Katanya, mendengar kata-katamu tadi, seolah-olah kau mencuriga semua tamu yang menginap di hotel ini, hayolah berbicara terus terang saja siapa yang kau curigai? Tidak berani, kata Tan Chok Sing, maksudku mungkin pencuri tadi tidak sempat membawa kabur barang-barangku dan disimpan entah di mana dalam hotel ini. Bila mana tuan-tuan melihatnya sudilah mengembalikan kepadaku, sungguh tak terhingga terima kasihku. Dasar Tan Chok Sing adalah pemuda tanggung yang cetek pengalaman dan belum pernah bergaul dalam masyarakat, dia kira kata-katanya tadi sudah cukup sopan dan masuk di akal, sehingga Seng pencuri tahu diri dan tidak kehilangan muka, secara diam-diam minta damai padanya. Tak kira ucapannya ini justru menimbulkan reaksi masai. Tamu-tamu yang lain ikut gusar dan gempar jadinya. Keparat, kau bilang begitu, kan berarti kami juga dicurigai, memangnya kau hendak menggeledah kamar kami, bagus ya, kau bocah Rudin ini, memangnya kau jadi gila karena tak punya uang, tak berhasil memeras pemilik hotel, lalu hendak mengancam kami. Hayo gusur saja bocah Rudin ini ke kantor polisi, jangan biarkan diamen tipu di sini, cuma kedua tamu tadi tidak ikut memeki terhadap Tan Chok Sing. Tiba-tiba Tan Chok Sing berpaling ke arah laki-laki tinggi berhidung betat itu, katanya, harap tanya, care bagaimana jarimu itu sampai terluka. Berubah air muka si berwok, katanya, jariku terluka, peduli amat dengan kau. Tidak apa-apa, hanya tanya sambil lalu saja, kalau kau tidak mau jelaskan, ya sudah. Buat apa marah-marah? Laki-laki berwok itu naik pitam, serunya, baiklah bicara belak-belakan saja, apakah kau mencurigai aku yang mencuri barangmu? Siapa mencuri barangku dia tahu sendiri. Aku kan tidak menyebut dirimu, demikian ujar Tan Chok Sing. Saking marah membesi muka si berwok, dampratnya, jelas kau telah menuduhku, kurang ajar melihat kau tak punya uang, kami kasihan dan menolongmu membayar kening hotel, sekarang kau malah menuduhku sebagai maling. Hadirin sama memaki dan menyalahkan Tan Chok Sing. Pemilik hotel bersuara paling lantang. Bocah kurcaci yang membalas budi kebaikan dengan kejahatan begini, buat apa banyak bacot sama dia, gusur ke kantor polisi saja. Laki-laki pendek itu berpura-pura jadi penengah, lekas dia menyabarkan kemarahan hadirin. Katanya, belum tentu dia ini penipu, mungkin karena sudah kehabisan ongkos lalu cari akal, supaya ditraktir orang. Kita orang dewasa tidak perlu membuat ribut dengan bocah Rudin yang masih ingusan ini, biar aku bujuk dan jelaskan padanya. Lalu dia berpaling katanya setelah batuk-batuk dua kali, jari temanku ini teriris pisau waktu mengiris buah mangga, kenapa kau ingin tahu sebabmu sababnya? Tak tahan lagi Tan Chok Sing bicara lebih keras, tadi aku gebrak dengan kedua penjahat itu, salah seorang kena kuluka jarinya. Kalau temanmu teriris pisau waktu menguliti mangga, terang bukan dia adanya, harap tidak berkecil hati, dia suruh orang lain tidak berkecil hati, hakikatnya kata-katanya tadi berarti menuding hwasyo memakinya gundul. Karuan hadirin dibuatnya marah lagi, pemilik hotel berjingkrak lebih gusar, nah coba semakin temberang seperti. Anjing gila, main gigit saja, orang yang memberinya makan juga digigitnya malah, bicara soal keadilan apalagi dengan dia? Dia tidak tahu keadilan adalah urusannya, kita kan orang dewasa, harus dapat memaafkan ketelendurannya. Adik cilik, aku tidur sekamar dengan temanku ini, kau mencurigai dia, apakah kau juga mencurigai aku? Kata Tan Chok Sing, seorang pencuri yang lain kena kugenjot dadanya, waktu dia bicara, kebetulan laki-laki pendek ini sedang batuk-batuk dan menahan dada. Karuan laki-laki pendek berubah air mukanya, katanya, aku kena pilek dan batuk, jadi kau mencurigai aku. Baiklah, cuon-cuon sekalian harap menjadi saksi, biarlah bocah ini menggeledah kamarku, apakah dia dapat menunjukkan barangnya yang dicuri orang? Tamu yang baik hati tadi berkata, betul, semula aku simpatik terhadapnya, kini ku rasakan juga dia memang keterlaluan. Kalau bukti tidak dapat ditemukan, kita harus menghajarnya sebagai peringatan. Tapi tak perlu memikinnya banyak susah, soal dilaporkan polisi, ku kira boleh tidak usah. Tan Chok Sing tahu kalau orang berani suruh dirinya menggeledah kamar, tentu golok dan uang emasnya sudah disembunyikan di tempat lain, kata dia tertawa dingin, barang yang telah hilang mana dapat ditemukan lagi, biarlah aku terima nasib saja. Kau tidak berani memeriksa, berarti kau sendirilah pencurinya, dan perat pemilik hotel. Laki-laki pendek itu mengunjuk sikap belas kasihan, katanya, bocah ini saking rudin sepeseruang pun tidak punya, memang harus dikasihani. Biarlah aku membantumu sekali lagi, harpamu ini boleh kau serahkan padaku, ku bayar sepuluh. Tahil perak untuk sanggung kau pulang ke rumah, hadirin sama memuji kebaikan hatinya yang jarang ada di dunia ini. Mujur juga kau bocah rudin ini, hayo lekas ucapkan banyak terima kasih, seru pemilik hotel. Meski aku mati kelaparan juga tidak akan menjual harpaku ini, sahutan Chok Sing tegas. Tamu baik hati itu berkata, kau ini memang tidak tahu kebaikan, memangnya kau suka gegares nasi orang dan terima uang orang lain secara percuma. Kenapa dia harus kasihan padaku, harpawarisan keluargaku ini sekali-kali tidak boleh terjatuh ke tangan orang-orang jahat, sahutan Chok Sing. Tamu-tamu lain yang menonton kerama yang jadi ikut naik pitam dan menaruh simpatik akan kebaikan laki-laki pendek, seorang tamu berkata, anjing saja masih bisa membedakan kebaikan. Hidup setua ini, belum pernah aku melihat bocah goblok dan sebandel ini. Padahal cuan tamu ini tadi sudah membayar setahil perak untuk ongkos kamar dan makannya, harpa bobrok ini paling seharga belasan keping tembaga, cuan ini sudah punya hak merampas harpanya itu sebagai tembal, demikian seru pemilik hotel. Tan Chok Sing mundur selangkah sambil memeluk harpa, katanya dingin, siapa berani merebut harpaku, biar aku adu jiwa dengan dia. Kau bocah ini memangnya sudah gila, makan tidur gratis masih bersikap kasar terhadap orang yang menolongmu, demikian damperat pemilik hotel, agaknya kalau tidak dihajar dia tidak akan kapok, hayo gusur ke kantor polisi biar dihajar bokongnya, sembari bicara dia sudah menggulung lengan baju serta bergaya hendak menubruk maju. Tan Chok Sing pun sudah marah betul, matanya mendelik beringas, agaknya laki-laki pendek itu jadi juri, bujuknya, sudahlah, aku pun bukan mengincar harpanya itu, anggaplah aku lagi sial, setahil perak anggap saja memberi sedekah pada pengemis. Bahwasannya pemilik hotel juga takut kalau berurusan dengan polisi, segera dia membentak, betapa besar jiwa tuan tamu ini, memandang mukanya, aku tidak akan menarik panjang peristiwa ini. Sekarang enyah kau bocah gila ini. Pergiap pergi, serutan Chok Sing, lalu dia menuding kedua tamu itu, katanya, tinggalkan alamat dan nama kalian. Untuk apa tanya laki-laki pendek? Kalian sudah membayar satu tahil untuk ongkos nginap dan makanku, kelak pasti akan ku ganti dua kali lipat. Laki-laki pendek bergelak tawa, katanya, siapa minta balasanmu? Sudah ku katakan ku anggap mendelik bundar bola metu, Tan Chok Sing, serunya, anggap apa serasa hampir meledak dadanya, kalau laki-laki ini berani mencemoohnya lagi, dia sudah siap adu jiwa tanpa hiraukan apa akibat yang bakal menimpanya, paling tidak laki-laki ini harus dihajar. Jari juga laki-laki pendek itu, katanya, ah, tidak apa-apa, kau harus tahu aku sudah membantu tanpa ingin menuntut balasan. Lekas kau pergi saja. Bocah ini memang sinting, hadirin sama memaki, kalau bikin geger lagi, cuan tamu ini mengampuni kau, biar kami nanti yang menghajarmu. Tan Chok Sing tidak gentar menghadapi dua lawan ini, tapi dia tidak ingin berkelahi dengan tamu-tamu lain yang tidak pandai mensilat, terpaksa dia beranjak keluar sambil menggerundel, harpa di peluknya kencang-kencang. Setiba di ambang pintu keluar dia berpaling, hektometer, menanam budi tidak. Mengharap balasannya, ku ingat kebaikan kalian hari ini, di belakang terdengar gemuruh gelak tawa dan cemohan orang banyak. Tahu dirinya takkan bisa berpijak lagi di kota kecil ini, terpaksa Tan Chok Sing menunggu kedua tamu itu keluar di ujung jalan raya, pikirnya, harta dan uang tidak jadi soal, tapi golok pusaka intai hiap sekali-kali tidak boleh terjatuh ke tangan mereka. Tak taunya setelah tunggu-punya tunggu, belum juga kelihatan kedua tamu itu keluar, tanpa terasa hari sudah mendekati tengah hari, perut Tan Chok Sing sudah kelaparan. Akhirnya dia sadar juga, batinnya, pasti mereka sudah pergi menempuh jurusan lain. Akhirnya dia dekat kembali ke hotel, ternyata kuda tunggangan kedua tamu itu memang sudah tidak ada. Pemilik hotel berlari keluar mengusirnya. Saking jengkel Tan Chok Sing segera meninggalkan kota kecil ini, entah berapa jauh dia menempuh perjalanan, rasa lapar perutnya sungguh tak tertahan lagi. Untung tak berapa lama lagi dia tiba di sebuah kota kecil yang berdekatan. Kota kecil yang ini agaknya lebih ramai dibandingkan kota kecil yang semalam dia menginap. Kebetulan Tan Chok Sing lewat di depan sebuah warung makan, mencium harumnya masakan sedap perutnya betul-betul memberontak, tanpa pikir segera dia melangkah masuk. Lima meja dalam warung itu sudah terisi tamu, satu di antaranya di sebelah atas duduk seorang berpakaian perwira, seorang majikan kaya ditemani beberapa orang sekolahan dan terpandang dari penduduk setempat. Mereka tengah ngobrol panjang lebar sambil makan minum seperti dalam rumah sendiri, tak peduli kehadiran orang lain. Waktu Tan Chok Sing yang berpakaian rombeng memasuki warung, seorang tamu segera mengerutkan kening, katanya. Kau pengemis ini memangnya tidak tahu aturan minta-minta? Hayo tunggu sedekah di luar. Merah muka Tan Chok Sing, katanya, aku bukan pengemis. Bukan pengemis. Memangnya kau tamu yang hendak makan minum di sini kata seorang tamu lain. Kata-katanya ini mendapat sambutan gelak tawa tamu-tamu yang ada. Menahan gusar dan lapar Tan Chok Sing berkata, aku tak punya uang untuk makan minum tapi aku bukan pengemis, aku hanya menjual bakat. Laki-laki perut gendut mirip majikan itu mungkin sudah setengah sinting karena kebanyakan minum arak, dia pun berolok dengan tertawa, Maaf, maaf, kiranya kau ini seorang seniman. Kau bisa main apa? Aku bisa memetik harpa, sahut Tan Chok Sing. Perwira itu menimrung, oh, kau bocah ini juga bisa main harpa. Coba mainkan. Tan Chok Sing segera membuka kotak panjangnya, katanya, tolong berikan aku sebuah meja kecil. Melihat harpa yang dikeluarkan sudah luntur dan Bobrok hadirin sama geli dan tertawa terpingkal-pingkal. Majikan gendut itu berkata, entah dari mana dia memperoleh harpa Bobrok ini. Tan Chok Sing menahan sabar, katanya, meski Bobrok harpa ini masih bisa untuk memainkan beberapa lagu, Bila tuon-tuon berkenan sukalah memberi persen ala kadarnya, entah karena saking kelaparan, atau karena mangkel, Waktu menyetem senar harpanya, jari-jari tangannya kelihatan gemetar. Pemilik warung ternyata seorang yang baik hati, katanya, engkau cilik, mirunilah dulu kuah kaldu ini untuk menghangatkan perut. Setelah minum kuah kaldu, rasa lapar sedikit demi sedikit berkurang, setelah selesai menyetem, Mulailah dia memetik harpanya sambil bernyanyi membawakan syair pujangga so tongpoh. Laki-laki sekolahan itu adalah seorang tuon tanah yang pernah belajar beberapa huruf, Si perwira berpaling padanya dan bertanya, Liang, lagu apa yang dinanyikan bocah ini? Laki-laki itu bersikap mencemoh, katanya, aku hanya paham syairnya, siapa tahu lagu sedekah, lagu pengamis, apa yang dinyanyikan? Perwira itu geleng-geleng kepala, katanya, tapi lagu sedekah yang dinyanyikan kaum pengamis masih lebih enak didengar. Laki-laki gendut itu juga berseru, wah, jelek sekali, kupingku sakit rasanya. Karuan hampir meledak perut Tan Tsiok Sing mendengar ejekan-ejekan itu. Pikirnya, percuma aku bernyanyi di hadapan manusia-manusia kasar tak kenal huruf ini. Bikin kotor harpaku saja. Hektometer, lebih baik aku mati kelaparan daripada di sini terhina begini rupa. Baru saja dia hendak menyimpan harpa dalam kotaknya, tiba-tiba didengarnya seorang berkata, kurasa petikan harpanya justru patut didengarkan. Waktu Tan Tsiok Sing angkat kepala, pembicara adalah pemuda yang berpakaian pelajar, sejak tadi dia duduk di meja pojokan sana seorang diri. Setelah memuji permainan Tan Tsiok Sing dan merogoh kantong keluarkan sekeping perak kira-kira senilai dua tahil, suruh pelayan warung diberikan kepada Tan Tsiok Sing. Demi gengsi terpaksa tuan tanah majikan kaya dan perwira itu juga merogoh kantong persen beberapa keping uang tembaga. Tan Tsiok Sing hendak menampik pemberian mereka, tapi khawatir mereka kehilangan muka dan membuat geger lagi di sini. Dikala di abimbang pemuda pelajar itu sudah berseru padanya, kebetulan bertemu di sini, silahkan kemari duduk di sini sambil minum beberapa cangkir. Tan Tsiok Sing tinggalkan uang perak itu di atas meja lalu menghampiri dan menyatakan terima kasih kepada pemuda pelajar itu. Karuan tuan tanah, majikan kaya dan perwira itu sama mendongkol karena Tan Tsiok Sing tidak berterima kasih pada mereka. Engkoh cilik, kata pelajar itu, siapa yang mengajar kau main harpa? Bocah Rudin macamku ini mana mampu mengundang guru segala, sejak kecil aku belajar ala kadarnya dari kakek. Oh, kaketmu pasti seorang kenamaan tanya si pelajar. Kecuali bisa main harpa kerja kakek menangkap ikan. Sejak lahir aku hidup di gunung, entah dia ternama atau tidak. Engkoh cilik, kau punya bakat tapi tidak terkembang, tak heran kalau kau suka uring-uringan. Mumpung panas makanlah paha ayam ini, minum lagi secangkir. Kalau kau sudi aku ingin bersahabat denganmu. Setelah minum dua cawan Tan Tsiok Sing berdiri, katanya. Terima kasih, kau sudi menghargaiku, biarku petikan satu lagu. Bicara soal bersahabat, sungguh aku tidak berani menerimanya. Kali ini Tan Tsiok Sing membawakan syair simpin, pujangga pada dinasti Tong. Pelajar itu mendengarkan sambil manggut dan memuji berulang kali. Akhirnya dia melongo saking asik dan terbuai oleh alunan harpa yang merdu dan syahdu. Belum lagi Tan Tsiok Sing habis membawakan lagunya ini, datang pula seorang tamu. Melihat Tan Tsiok Sing sedang petik harpa sambil nyanyi sesaat dia merasa heran, lalu dia menyapa majikan gendut itu. Loang, kiranya kau gemar juga mendengar irama harpa? Bukan aku yang suka dengar, loho, kebetulan kau datang, kemarilah ikut minum, lalu dia perkenalkan kepada cuan tanah dan berwira serta yang lain. Loho adalah penduduk Hek Siok Tin yang tidak punya gawe, pekerjaan, kerjanya suka luntang lantung dan menyebar berita. Loho ada berita apa tidak? Setelah duduk loho berkata lirih. Semalam terjadi kejadian aneh di Hek Siok Tin, seorang pemuda tanggung berpakaian rombeng menginap di Hun Lei, tapi tak punya uang membayar kening, untung ada tamu yang suka menolongnya, tak kira tengah malam dia membuat keributan, katanya barangnya kecurian. Pemuda itu juga membawa harpa bobrok. Hek Siok Tin adalah kota kecil di mana semalam Tan Tsiok Sing menginap, jaraknya kira-kira tiga puluhan li dari kota ini, peristiwa semalam yang menimpa Tan Tsiok Sing, ternyata diketahui oleh loho ini, sehari ini entah sudah berapa kali dia bercerita kepada orang. Cuan tanah itu berpaling kearah Tan Tsiok Sing, katanya, kok bisa terjadi begitu, ku kira bocah itu sengaja hendak memeras hata Hun Lei itu. Pendapat liang memang tepat, bukan saja bocah Rudin itu hendak memeras Hun Lei, dia pun memeras tamu yang membantu bayar keningnya, lalu dia bercerita panjang lebar akan kejadian yang didengarnya, sudah tentu dalam. Ceritanya ditambahi bumbu dan kecap sehingga ceritanya kedengaran lebih menarik. Akhirnya loho menambahkan, sayang kedua tamu baik hati itu melepasnya pergi. Kalau waktu itu aku hadir, mungkin sudah kugusur dia ke kantor polisi. Tapi aku sudah mencari tahu bahwa penipu itu berusia belasan tahun, pakaian rombeng, membawa harpa dan jual lagak di mana-mana. Haha, ku kira orangnya sekarang jauh di langit dekat di depan mata. Cuan tanah itu berkata, orang-orang Hek Ciok Tin tiada yang tertipu, mungkin tidak sedikit pelajar-pelajar bodoh di dunia ini yang akan digoroknya. Sayang loho tidak melihat tampangnya, kalau ada saksinya, pasti kuringkus dia, demikian kata si perwira. Pada saat itulah terdengar derap lari kuda yang mendatangi, dua penunggang kuda itu seketika menarik kendali waktu mendengar suara harpa dari warung makan. Loho segera bertepuk tangan girang seraya berseru. Nah itu dia saksinya telah tiba, kiranya penunggang kuda itu adalah dua tamu yang pernah membantutan Ciok Sing. Laki-laki pendek itu segera membentak. Bagus, ternyata kau bocah rudin ini mau menipu orang lagi di sini, cuan tuan, semalam bocah keparat ini hendak memeras pemilik hota hun lei di Hek Ciok Tin, kami pun kena tertipu setahil perak olehnya. Peristiwa itu sudah kita ketahui, kata Loho, suaranya lantang, untung yang berwenang di kota ini kebetulan ada di sini, biarlah urusan ini ku selesaikan di sini. Perwira itu mengebrak meja, serunya sambil berdiri. Betul, di sini ada undang-undang raja, aku yang berwenang menegakkan keadilan di daerah ini, siapapun ku larang berbuat curang di daerah kekuasaanku, kawanan opas, tangkap dia, agaknya dia lupa bahwa kini dia seorang diri sedang jajan di warung ini, hakikatnya tidak membawa anak buah, apalagi di warung makan, setelah membentak baru dia sadar telah kelepasan umong. Pelajar itu mengerutkan kening, bujuknya. Kulihat adik cilik ini pasti bukan penipu, kuharap persoalannya dibikin terang lebih dulu. Saksi sudah di depan mata, apapula yang harus ditanyakan serusi perwira. Leong Si Yuchai, kau belum jadi penggede, pulanglah belajar lagi beberapa tahun, soal dinasku tak perlu kau ikut campur, hektometer, bocah keparat ini berani mendelik padaku, biar ku ringkus kau. Sungguh tak tertahan lagi emusitan Si Yuch Sing, mendadak di arah pecahan perak di atas meja terus dilempar ke arah dua tamu di luar sana sambil membentak, semalam kau mentraktir setahil perak, kini dibayar sekali lipat. Kau mencuri goloku, lekas kembalikan padaku, lalu dia berpaling serta meraih beberapa keping uang tembaga itu terus ditimpuk ke meja si perwira. Uang kalian yang bau ini, aku pun tidak sudi. Kepandaian laki-laki hidung bete tidak lebih asor dari Tan Cilok Sing, sekali gerakan dengan enteng dia tangkap pecahan uang perak yang ditimpukan Tan Cilok Sing, jengeknya dingin, kau membayar hutang memang sudah seharusnya tapi jangan kau menuduh aku yang mencuri golokmu, celaka adalah laki-laki pendek yang berkepandaian rendah, mukanya terluka dan berdarah oleh timpukan uang pecahan Tan Cilok Sing. Laki-laki usil mulut yang dipanggil loho berteriak. Celaka 12, pencuri cilik yang galak ini berani melukai orang lagi, mendadak dia merasa ada gejala yang kurang beres, waktu berpaling seketika dia terkesima. Ternyata kepingan uang tembaga yang ditimpukan Cilok Sing ke meja sini semuanya melesak amblas setengah berjajar di atas meja, si perwira tampak pucat dan ketakutan. Malah, cuon tanah dan majikan kaya yang bernyali kecil sudah sembunyi di kolong meja. Tan Cilok Sing panggul harpanya terus menerjang keluar ke arah dua tamu itu, bentaknya, kalian inilah penipu, kembalikan tidak goloku. Laki-laki berwok itu sudah siap menghajar Tan Cilok Sing, tapi sekilas pandangannya melirik ke arah Leong Shou Cha yang sedang menatapnya tajam seperti tertawa tidak tertawa. Mencelos hati si berwok, bergegas dia lompat ke punggung kudanya, teriaknya. Bocah ini sudah jadi gila, hayolah pergi saja. Dua kali laki-laki pendek itu kecundang oleh Tan Cilok Sing, nyalinya sudah pecah, tanpa diperingati dia sudah bedal kudanya lebih dulu. Ginkang Tan Cilok Sing sekarang paling cepat, sudah tentu dia tidak kuasa mengejar kecepatan lari kuda, waktu dia tiba di luar kota, kedua musuh itu pun sudah tidak kelihatan bayangannya. Setelah terlampiasa rasa dongkolnya lega juga perasaan Tan Cilok Sing, untuk menempuh perjalanan dia tidak berani lewat jalan raya, terpaksa dia lari ke atas gunung. Semakin jauh dia meninggalkan kota kecil itu, hari pun sudah semakin gelap, tanpa terasa senjam menjelang. Kuah kaldu semangkau dan paha ayam yang diganyangnya tadi kini sudah tidak berbekas dalam perutnya, perutnya mulai berontak lagi. Saking lelah akhirnya dia mendeprok di bawah pohon lalu merebahkan diri beristirahat. Angin malam berhembus agak kencang, Tan Cilok Sing yang memang kelaparan jadi bergidik kedinginan. Untung dia membawa ketikan batu, segera dia mengumpulkan dahan dan daun kering lalu membuat api unggun. Mendadak pandangannya terbeliak seperti menemukan sesuatu, dilihatnya di depan sana penuh tumbuh pohon-pohon ubi liar. Segera dia mengeduk tanah membongkar ubi terus dibakarnya. Setelah makan beberapa kerat ubi, sungguh tak kepala ngerasa senang hati Tan Cilok Sing, tenaga pulih semangat pun bangkit. Lalu bagaimana selanjutnya dia harus menempuh kehidupan ini? Masuk kota takut ditangkap opas, hidup di atas pegunungan hanya makan ubi liar melulu, semakin dipikir hati Tan Cilok Sing semakin risau, akhirnya dia turunkan kotak buntalannya lalu memetik harpa di bawah pohon. Tanpa sadar lagu yang dibawakan adalah Kong Lingsan yang pernah dibawakannya waktu berpisah terakhir kali dengan jenazah kakeknya. Petikan harpa yang bagus, tiba-tiba terdengar seseorang memuji. Tan Cilok Sing berjingkrak kaget, entah kapan tahu-tahu di hadapannya sudah berdiri empat orang, semuanya mengelilingi pohon di mana dia duduk di bawahnya. Dua orang di depan adalah kakek yang berparas aneh, padahal tampang kedua kakek ini mirip satu dengan yang lain, seperti pinang di belah dua, cuma kulit badannya saja yang berbeda. Seorang berpakaian serba putih, yang lain berpakaian hitam. Kakek baju putih kulitnya putih bersih seperti salju, kakek baju hitam berkulit hitam legam, jadi pakaian dan kulit badan mereka serasi, hitam putih kelihatan menyolok sekali. Rambut kedua kakek ini sudah sama beruban, bola matanya gelap kebiruan, sekali pandang orang akan tahu kalau mereka bukan Ohjin dari daerah barat, pasti orang asing. Kedua kakek ini sama memegang sebuah tongkat coklat yang mengkilap, entah terbuat dari apa. Yang membuat Tan Ciuok Sing lebih heran adalah dua laki-laki yang berdiri di belakang sana, mereka bukan lain adalah dua pencuri yang menista dirinya sebagai penipu. Laki-laki berwok itu berkata beberapa patah kata yang tak dimengerti kepada kedua kakek hitam putih, Tan Ciuok Sing tidak tahu apa yang dipercakapkan, tapi mereka bicara sambil menuding harpa miliknya, jelas mereka mengincar dan hendak merebut harpa warisan keluarganya. Laki-laki pendek itu berkata dengan tertawa, sungguh amat kebetulan, tak kira kau bocah ini sedang sembunyi di sini. Gusar Tan Ciuok Sing dibuatnya, bentaknya, memang aku hendak cari kalian guna membuat perhitungan, uang sudah ku kembalikan, kenapa kalian tidak kembalikan goloku? Kau masih berani minta kembali golok pusaka ajek laki-laki pendek, besar juga nyalimu, ketahuilah, kami juga ingin merebut harpamu itu. Tapi kami tidak akan merebut secara percuma. Memangnya Ciuok Sing sudah dong pelu sejak kemarin, mana dia sabar mendengar obrolan orang, segera dia menerjang maju sambil memaki, kurang ajar, kalian kawanan rampok ini. Sudah mencuri goloku mau merebut harpaku pula. Lekas kakek tua putih mengulap tangan, katanya, jangan berkelahi, kami bukan perampok. Terasa serumpun tenaga lunak yang kuat tiba-tiba menahan dirinya seperti ada sebuah telapak tangan tidak kelihatan yang mendorong dadanya, walau lunak tenaganya tapi sukar ditahan dan dilawan, tanpa kuasa dia terdorong mundur beberapa langkah. Habis bicara kakek tua putih itu lantas berpaling setelah mendengus dia memaki kedua laki-laki itu, kalian membantu aku berdagang, bukankah sudah pernah ku beritahu kepada kalian? Kita boleh menarik keuntungan dalam perdagangan, tapi ku larang main rebut barang milik orang lain? Bukankah kalian mempermainkan dan menyakiti bocah ini bahasa? Pembicaraannya menggunakan bahasa Han yang fasi dan jelas, logatnya jauh lebih baik dibandingkan laki-laki berwok itu. Lekas laki-laki berwok bantu temannya membela diri, katanya, Kami bukan merampas, tapi kami membeli dengan uang, pembual, dan peratan siok sing, kalian pura-pura jadi. Orang baik mentraktir aku segala, siapa bilang aku menjual barangku kepada kalian? Mimik laki-laki pendek tampak menjilat kepada kedua orang tua hitam putih, katanya, aku tahu kalian orang tua segala barang antik apapun sudah punya, tapi sejauh ini belum pernah memiliki harpa kuno, oleh karena itu aku ingin memperdayanya untuk kupersembahkan pada kalian sebagai kado ulang tahun. Silahkan kalian orang tua perhatikan, bukankah harpa itu sangat baik? Perlahan kakek hitam berkata, bagus memang bagus, tapi tak boleh merebut secara paksa. Tentang golok pusaka ini, si berwok khawatir kakek hitam kembalikan golok pusaka itu kepada tanciok sing, lekas dia bertanya, golok pusaka ini bagaimana? Sulit aku memberikan putusan atas golok pusaka ini, ucap kakek hitam, biar ku tanyakan dulu biar jelas. Diam-diam si berwok membatin. Kaum persilatan, memangnya siapa yang tidak menyukai golok pusaka di akhirah kakek, hitam sudah menaruh perhatian, tidak lagi menghukumi aturan biasanya bila dia berdagang. Maka lekas dia berkata, loyacu, merebut barang orang sudah tentu tidak baik, tapi, tapi, tapi apakah kek hitam menatapnya tajam? Kata si berwok, ku ingat kalau tidak salah loyacu pernah bilang, hitam makan hitam kan boleh juga. Entah salahkah aku mengingat akan hal ini? Maksudmu golok pusaka milik bocah ini juga hasil curi yang tanya kakek hitam, dari mana kau tahu? Mendapat bantuan dan kisikan temannya, laki-laki pendek segera menimrung, bagaimana asal-usul bocah ini meski belum kami ketahui. Tapi uang sepeserpun dia tidak punya untuk membeli pakaian bekas, lalu dari mana dia bisa memiliki kedua benda pusaka? Kakek hitam manggut, katanya, ucapanmu ini memang beralasan, asal-usul bocah ini memang agak mencurigakan. Tan Cioxing berseru gusar, bagaimana asal-usulku perduli amat dengan kalian. Tapi kedua anak buahmu itu jelas pembual. Oh, membual bagaimana tanya kakek putih? Mereka mengatakan aku Rudin memang tidak salah, tapi semalam aku masih menggembol puluhan butir kacang emas. Waktu mereka mencuri golok pusaka U ini, kacang emas itu pun berhasil mereka gondol pula. Laki-laki pendek itu tertawa lebar, katanya, omonganmu ini memangnya bisa menipu orang? Belum habis dia bicara tiba-tiba cahaya kuning emas berkelebat menyilaukan mata. Waktu kakek hitam membuka telapak tangannya di depan matanya, puluhan butir kacang emas ternyata sudah berada dalam genggamannya. Padahal laki-laki pendek ini menyimpan kacang-kacang emas ini di dalam kantong baju lapisan dalam, tapi hanya dengan satu gerakan enteng dan cepat, semuanya sudah dirogohnya keluar, baju bagian luar tidak terbuka. Jangan kata laki-laki pendek ini kaget dan ketakutan, Tan Cilok Sing pun takjub dibuatnya. Gemetar sekujur badan laki-laki pendek, katanya, aku hanya ingin mendapatkan kado yang kalian sukai, sekedar sebagai penghormatan pada kalian orang tua, tujuannya jelas bukan untuk kepentingan pribadi. Soalnya bocah ini tidak mau menjual pada kami, terpaksa kugunakan akal ini, bila dia tidak ada sepeseruang pun, mungkin dia mau menjualnya kepadaku. Plak, plak, beruntun terdengar suara keras dua kali, laki-laki berwok dan laki-laki pendek sama di person satu kali tamparan. Setelah menggampar mulut kedua anak buahnya, kakek hitam berkata dingin, tutup bacot kalian yang kotor, muka kami kalian bikin malu. Melihat kakek hitam menghajar anak buahnya, dalam hati Tan Cilok Sing berpikir, tandang kedua orang asing ini memang angker dan menakutkan, tapi hati mereka ternyata baik. Mungkin mereka sudah kembalikan golok pusakaku itu. Tak kira pelan-pelan kekek hitam melolos golok serta menjentiknya dua kali, tiba-tiba dia berkata, aku tidak akan membela anak buah sendiri, tapi kau pun harus bicara jujur. Kira bagaimana kau memperoleh golok pusaka ini? Sudah tentu tak mungkin Tan Cilok Sing ceritakan peristiwa yang menimpain HOU kepada orang asing yang tidak dikenalnya ini. Tapi dia pun tidak bisa berbohong, terpaksa dia menjawab, pendek kata golok ini milikku, kira bagaimana aku memilikinya, orang lain tidak perlu urus. Urusan lain aku boleh tidak perlu turut campur, kata kakek hitam, tapi bicara soal asal-usul golok pusaka ini betapapun aku harus mencampurinya. Lekas katakan secara jujur, golok pusaka milik In HOU ini, kira bagaimana bisa terjatuh ke tanganmu. Tan Cilok Sing terperanjat, pikirnya heran, mungkinkah mereka sahabat Intai Hiap? Hektometer, hati manusia susah diduga, siapa tahu kedua kakek ini pura-pura jadi orang baik. Tujuannya hendak mengorek keteranganku tentang Intai Hiap? Apakah kau murid Intai Hiap tanya kakek hitam? Hakikatnya aku tidak kenal dan tidak tahu siapa itu In. Tai Hiap, sahut Tan Cilok Sing masa bodoh. Tiba-tiba kakek hitam memutar golok mengangsurkan gagang golok ke arah Tan Cilok Sing, katanya, terimalah. Sekilas Tan Cilok Sing melenggong, tak pernah terbayang olehnya bahwa kakek hitam ini akan kembalikan golok pusaka ini begini mudah. Baru saja dia hendak minta kembali sarung goloknya sekalian, kakek hitam sudah serahkan tongkat coklat mengkilap di tangannya kepada kakek putih, bentaknya, golok pusaka sudah kembali di tanganmu, hayolah bacokan ke arahku. Kembali Tan Cilok Sing tertegun, katanya kemudian, bicara baik-baik kenapa aku harus membacok kau maklum golok pusaka ini tajam luar biasa, mengiris emas dan besi seperti merajang sayur, rambut yang ditiup di tajam goloknya pun putus seketika, sudah tentu Tan Cilok Sing tidak berani memakainya membacok kakek hitam yang bertangan kosong. Kakek hitam tertawa dingin, katanya, jangan kau kira dengan bersenjata golok pusaka, kau mampu melukai seujung rambutku. Biar ku bicara terus terang, ku suruh kau membacok dengan golok itu karena aku punya semacam peraturan, bila orang bertindak kasar terhadapku, baru aku punya alasan untuk merebut golok lawan. Kini sudah ku jelaskan padamu, mau atau tidak kau menyerangku, aku tetap ingin memiliki harpa kunomu ini. Sembari bicara kakek hitam ulur telapak tangannya yang segede kipas hendak merampas harpa kuno itu. Kuatir orang merusak harpanya, sudah tentu gusar hati Tan Cilok Sing. Pikirnya, kiranya hanya mulutnya saja yang manis, jelas. Dia pun pentolan rampok, tanpa pikir segera dia ayun golok terus membacok. Kakek hitam tertawa tergelak-gelak, katanya, kau tertipu, setelah kau bergebrak, maka aku boleh turun tangan mengambil barangmu tanpa malu-malu lagi. Bacokan Tan Cilok Sing bertujuan menggertak saja, tak nyana kakek hitam membalik tangan, jarinya mencetik dan tepat menyelentik punggung golok, seketika telapak tangan Tan Cilok Sing terasa pedas linu, pergelangan tangannya tergetar keras, hampir saja dia tidak kuat pegang goloknya lagi. Di tengah gelak tawa kakek hitam, kembali tangannya yang besar itu meraih ke arah harpa. Bentak Tan Cilok Sing gusar, kau mau merampas harpa ini, kecuali kau bunuh aku lebih dulu, amarahnya memuncak, bola matanya sampai mencorong merah, langkahnya sebat menubruk maju, golok pusaka di obat abitkan membacok ke tangan kakek hitam yang sedang menjama harpanya itu. Tan Cilok Sing tahu bahwa kepandaian silat kakek hitam berapa lipat lebih tinggi dari kemampuannya, maka dia turun tangan tak kenal ampun. Jurus bacokannya itu sudah menggunakan ajaran ilmu golok yang tercantum dalam buku, cahaya golok laksana biang lala, keras dan ganas sekali. Kakek hitam terloroh-loroh, katanya, bocah bagus, memangnya kau hendak adu jiwa, aneh bin ajaib, lengannya itu seperti bisa ditelikung senaknya, tahu-tahu bacokan golok Tan Cilok Sing mengenai tempat kosong dan beluk pundak kirinya malah yang kena digenjot lawan. Genjotan cukup keras, tapi Tan Cilok Sing sedikit pun tidak merasa sakit. Sesaat ini Tan Cilok Sing melengak dibuatnya. Maklum pukulan kakek hitam mengenai telak pundak kirinya, ini betul-betul di luar dugaannya. Semula di akhirnya dirinya pasti terpukul jungkel balik, tapi kenyataan tidak apa-apa, malah rasa pedas dan lindu di tangannya seketika lenyap. Masakah hanya latihan tiga bulan luwekang, hasilnya sudah begini luar biasa demikian batin Tan Cilok Sing. Cepat sekali kakek hitam sudah menubruk maju lagi sambil pentang kedua tangannya, gayanya hendak merebut golok yang dipegangnya. Tak sempat lagi Tan Cilok Sing pikirkan keanahan diri sendiri yang sudah memiliki luwekang secara menakjubkan atau mungkinkah lawan yang menaruh belas kasehan, lekas goloknya bergerak dengan jurus Heng In To An Ho An, Mega Melintang memutus puncak, membendung seragapan lawan lalu disusul jurus Sem Yang Ketai, Gua Ha O U Tingsan, Li Yong Ye A U Sim Gan, beruntun tiga jurus dari pemela diri balas menyerang. Sudah tentu ketiga jurus ini juga merupakan ajaran ilmu golok keluarga In. Kakek hitam melayang ke kiri lompat ke kanan seperti bermain peta dengan dia, sekaligus Tan Cilok Sing memberondong dengan belasan jurus, tapi jangan kata melukai lawan, menyentuh ujung jarinya saja tidak mampu. Terdengar kakek hitam berseru tertawa, adu jiwa tiada gunanya untukmu, menyerah saja dan serahkan golok dan harpa itu, aku tidak akan membunuhmu. Tapi Tan Cilok Sing sudah bertekad, orang hidup harpa ada, harpa hilang orangnya gugur, sambil kertak gigi tanpa berhenti golok di tangannya terus menghujani serangan gencar ketubuh lawan. Seluruh ajaran ilmu golok yang dia pelajari dari buku peninggalan In. H. U telah dipraktekan seluruhnya. Sekejap saja belasan jurus telah lewat, Tan Cilok Sing tetap tidak mampu menyentuh gaju lawan, apalagi melukainya. Mendadak kakek hitam tertawa pula, katanya, jurus tihusan yang kau lancarkan ini kurang betul, jurus ini sebetulnya guna bertahan sepenuhnya, jurus selanjutnya baru untuk balas menyerang mengincar bagian bawah lawan, kau justru bertahan sambil menyerang, ini tidak betul. Coba kau buktikan sendiri bukankah jurus terbalik menunggang keledai. Ini menunjukkan lobang kosong? Jikalau telapak tanganku menepuk Hong Hu Hiat di tubuhmu, lalu kera bagaimana kau akan membela diri dikala dia membongkar jurus gerakan Tan Cilok Sing selanjutnya, memang Tan Cilok Sing baru saja melancarkan jurus terbalik menunggang keledai. Tan Cilok Sing kaget sekali, dia pun heran bagaimana kakek hitam ini begitu apal dan mahir sekali akan permainan ilmu golok ajaran NHO ini. Tapi dia pikir Hong Hu Hiat terletak di belakang punggung, lawan bertempur berhadapan, bagaimana mungkin dia bisa menyerang punggungku yang memang kosong? Ilmu golok keluarga N memang mengutamakan mantap keras dan enteng lincah, Kedua unsur ini dikombinasikan dalam jurus-jurus ilmu golok yang liahai itu, latihan Tan Cilok Sing jelas belum matang dan mencapai taraf yang dapat bergerak sesuai keinginan hati, dalam gerakan yang cepat ini, mana mungkin dia mampu merubah gerakan secara mendadak? Apalagi dia yakin lawan tak mungkin dapat mencapai Hong Hu Hiat di belakang punggungnya, maka jurus terbalik menunggang keledai tetap diakembangkan sesuai petunjuk yang dia pelajari dari buku, seret goloknya menyilang dari atas ke bawah terus membabat kedua kaki kakek hitam. Mendadak dia kehilangan bayangan kakek hitam, ternyata selicin belut kakek hitam telah menyelinap pergi dari bawah selangkangan. Gerakan aneh dan tangkas kakek hitam ini memang aneh dan lucu, gerakannya cepat lagi, hakikatnya tak pernah terpikir oleh Tan Chiok Sing bahwa lawan bakal menyelinap ke belakang. Sebetulnya gerakan aneh kakek hitam yang aneh ini bukan saja berada di luar dugaan Tan Chiok Sing, umpama lawan seorang gembong persilatan yang memiliki kepandaian puluhan lipat lebih liahai dari Tan Chiok Sing juga pasti dibuat keheranan dan tidak menduga sebelumnya. Maklum sebagai tokoh persilatan yang kenamaan dan punya kedudukan tinggi. Memangnya siapa yang sudi menyelinap ke bawah selangkangan lawan, oleh karena itu tiada ajaran gerakan aneh semacam itu dalam kalangan persilatan di Tionggoan ini. Ternyata kakek hitam IUI adalah orang Tiantok, India. Gerakannya itu merupakan kembangan dari ilmu yoghya. Adat dan kebudayaan bangsa Tionghoa berbeda dengan orang India, bagi mereka menyelinap dari bawah selangkangan lawan bukanlah merupakan suatu penghinaan atau sesuatu yang memalukan. Apalagi taraf kepandaian Tan Chiok Sing belum mencapai tingkatan yang sempurna, gerakan jurus permainannya belum terkendali oleh daya pikirannya, bahwa bayangan kakek hitam mendadak lenyap dari pandangannya, maka gerakan bacokan goloknya tetap terayun ke depan terang goloknya membacok batu di atas tanah. Dalam kejap itu pula, Tan Chiok Sing merasakan Hang Hu Hiat di belakang punggungnya tiba-tiba kesemutan, telapak tangan kakek hitam menepuk punggungnya terus mendorongnya pergi. Hang Hu Hiat adalah salah satu hiatu dari 36 hiatu penting di tubuh manusia, jikalau hiatu yang satu ini kena ditutup dengan Jong Ji Lu Hiat lawan, kalau tidak mati seketika juga pasti luka parah. Tapi Tan Chiok Sing hanya merasa kesemutan saja, setelah dia terdorong maju beberapa langkah, begitu berdiri tegak lagi rasa kesemutan itu pun telah lenyap tak berbekas. Hiatunya pun tidak tertutup, gerak-geriknya tetap leluasa, malah mampu mengayun goloknya pula. Kembali kakek hitam tertawa tergelak-gelak, katanya, tadi sudah ku peringatkan, tapi kau tidak percaya, sekarang kau mau tunduk tidak? Mau bunuh boleh bunuh, selama hayat masih dikandung badan, takkan ku biarkan kau merebut barangku. Bocah yang bandel, ujar kakek hitam tertawa, baiklah, masih ada 18 jurus ilmu golokmu yang belum kau lancarkan, sekarang boleh kau habiskan setelah habis kau kembangkan, ilmu golokmu baru kubunuh kau, supaya kau mati meram. Sudah tentu Tan Chok Sing sudah tidak pikirkan mati hidupnya sendiri, golok terayunda menyerbu lagi, tanpa disadarinya sekaligus dia telah kembangkan ilmu golok keluarga ing sampai habis. Kakek hitam mendadak jungkir balik, kepala di bawah kaki di atas, dengan jurus kecapung tegak terbalik, ujung kakinya menjungkir ke atas, tenggolok di tangan Tan Chok Sing kena ditendangnya terbang ke udara. Kembali lawan mengembangkan semacam jurus permainan aneh yang tak pernah terpikir oleh Tan Chok Sing. Sigap sekali tahu-tahu kakek hitam telah melompat berdiri pula, gerakannya teramat tangkas sebelum Tan Chok Sing sempat berbuat apa-apa dia sudah mendahului melejit kesana menangkap golok pusaka yang melayang turun. Begitu menangkap golok kontan dia putar balik gagangnya pula serta disesapkan ke tangan Tan Chok Sing, katanya tertawa, selanjutnya kau harus lebih hati-hati, jangan sampai golok pusaka ini hilang lagi. Sekian lamatan Tan Chok Sing terlongong. Kakek hitam tadi bilang setelah dirinya habis melancarkan delapan jurus ilmu goloknya lantas akan membunuhnya. Tak nyana kini bukan saja lawan tidak membunuh dirinya, malah golok pusaka ini dikembalikan padanya. Kini tatapan matu kakek hitam setajam sembilu, katanya dingin, katamu kau bukan murid Inhau, lalu siapa yang mengajarkan ilmu golok ini? Tan Chok Sing naik pitam pula, serunya, kalian ini kawanan rampok, kenapa aku harus jelaskan kepada kalian? Kakek hitam tertawa, katanya, golok pusaka sudah ku kembalikan, harpa itu pun tidak akan ku rebut. Kenapa masih dianggap rampok juga, ternyata tadi dia hanya menggertak Tan Chok Sing, berpura-pura hendak merebut harpanya, tujuannya hanya memaksa Tan Chok Sing mengembangkan ilmu golok keluarga In. Bimbang hati Tan Chok Sing, pikirnya, mungkin mereka mengincar kiam buah karya Tio Tan Hong, tujuannya adalah rahasia yang ku ketahui dari Inhau semasa masih hidup, maka dia balas bertanya, kalau kau bukan rampok, siapa kau? berkerut kening kakek hitam, katanya, masa kau tidak pernah dengar nama Hekpek Moko? Apa itu Hekpek Moko? Aku tidak pernah dengar, ujar Tan Chok Sing. Kakek putih yang sejak tadi menonton di pinggiran kini geleng-geleng kepala, katanya, tak usah ditanyai lagi, ilmu golok bocah ini ku kira bukan diajarkan langsung oleh Inhau, kalau tidak masakah masih begitu kaku? Betul, demikian betin kakek hitam, kalau dia murid Inhau, kenapa tidak kenal Hekpek Moko? Sejak tadi begitu melihat tampang kami berdua, seharusnya dia sudah kenal. Tapi kira bagaimana golok pusaka Inhau ini bisa berada di tangannya? Dari mana dan kira bagaimana dia bisa mempelajari ilmu golok keluarga Inhau? Walau permainannya masih kaku, tapi jelas itulah ilmu golok keluarga Inhau. Dikala dia kebingungan dan tidak tahu kira bagaimana harus menghadapi bocah bandel ini, mendadak didengarnya dua kali suitan yang gugut dan melengking tajam, kejap lain tampak laki-laki berwok anak buah mereka itu mengeluh tertahan lalu sempoyongan sambil memeluk dada, beluk akhirnya tersungkur jatuh. Laki-laki pendek itu masih berdiri di tempatnya tanpa bergerak, tapi darah tampak menetes dari lehernya. Ternyata tanpa mengeluarkan suara, tahu-tahu jiwanya sudah melayang terbokong musuh, sesaat lagi baru tubuhnya roboh berdentam seperti kayu. Lekas sekali dari dalam hutan tampak bermunculan bayangan beberapa orang, obor pun menyala terang-benderang. Tiga orang yang berdiri terdepan dengan langkah gontai, pelan-pelan mendekati Hekpek Moko. Satu di antara ketiga orang ini sudah dikenal oleh Tan Siok Sing, yaitu laki-laki yang memeluk gitar, dia bukan lain adalah gembong iblis Si Siang yang ikut mencelakai NHO di dalam Cip Sing Diam Tempo Hari. Padahal hari itu dia tidak berada di sana, tapi kenal yang dia maksud lantaran pernah dengar keterangan kakeknya tentang tampang gembong iblis ini dan Le Hong Tian, serta senjata apa yang dia gunakan. Le Hong Tian bersenjata Tok Kang Tong Jin, sedang gembong iblis Si Siang bersenjata gitar besi, senjata yang jarang terlihat dan digunakan oleh kaum persilatan. Maka Tan Siok Sing tahu bahwa laki-laki ini pasti adalah gembong iblis yang pernah mencelakai NHO itu. Baru pikirannya bekerja, maka didengarnya kakek hitam berkata dingin, Siang posan, berani kau membunuh kedua anak buahku, memangnya kau pamer di hadapanku. Ternyata gembong iblis ini bernama Siang posan, demikian pikir Tan Siok Sing. Dia salah satu musuh entai hiap, akan ku catat namanya. Tidak berani, ujar Siang posan, mengurangi dua musuh kan lebih leluasa untuk terbicara. Kini jarak ketiga orang ini tinggal belasan langkah saja dari hakpek, kelihatannya mereka pun segan terhadap hakpek, kelihatannya mereka pun segan terhadap hakpek, kelihatannya mereka pun segan terhadap hakpek, Tiga orang berdiri dalam formasi segitiga, semuanya menatap tajam penuh perhatian, hakpek, kelihatannya mereka pun segan terhadap hakpek, Tiga orang yang lain itu terdiri, kakek bertubuh kurus kering, seorang lagi adalah Hwasyo berkepala besar dan bertelinga besar pula. Kalau kakek kurus menggantung golok di pinggangnya, sementara si Hwasyo bersenjata tongkat besi. Anak buah mereka ada belasan orang, semuanya kini sudah keluar dari hutan, hakpek, moko berdua sudah terkepung. Tan Chok Sing berdiri di bawah sana, letaknya di sebelah kiri bawah hakpek, moko, jaraknya tiga puluhan langkah, golok masih tergenggam di tangan, pikirnya, gembong iblis Sisyang ini mungkin sudah hubahwa intai hiap meninggal di rumahku, kalau dia mengincar diriku, biar aku adu jiwa. Didengarnya kakek hitam berkata, Ie Cheng Chu, kawan undanganmu ini ternyata punya asal-usul juga ya, yang gundul ini adalah Tici yang Sian Subukan. Hwasyo itu bersuara dengan pengah, betul, berkat kawan-kawan kangow yang sudi memandang diriku serta memberi gelar itu padaku. He he, aku tahu kalian adalah hakpek, moko, walau kita belum pernah berhadapan, kukira masing-masing sudah pernah dengar nama masing-masing. Hwasyo yang satu ini sebetulnya murid Xiao Lim Pei, gelarannya Cao Hang, 20 tahun yang lalu karena melanggar disiplin perguruan, dia diusir dari Xiao Lim Si oleh ketuanya Teng Sian Xiang Jin. Tapi kepandayan ajaran Xiao Lim Si yang pernah dia pelajari memang amat lihai, terutama 64 jurus Hong Mo Chang Hoat merupakan bekal kepandayannya yang hebat, konon seluruh penghuni diara Xiao Lim tiada yang menjadi tandingannya. Oleh karena itu dia dijuluki Tici yang Sian Su, gelarannya yang semula sudah dilupakan orang malah. Kan masih ada Le Hong Tian ujar kakek hitam, kabarnya dua tahun yang lalu dia sudah kembali ke Tionggoan, selalu keluntang-keluntung dengan ke orang Xi. Siang ini, Ie Cheng Chu, kau mengundang orang Xi Siang, kenapa tidak memanggil orang Xi itu? Ie Cheng Chu tertawa tergelak-gelak, katanya, Hekpek, moko, apa kalian tidak terlalu mengagulkan diri? Le Hong Tian sedang ada urusan, tapi menurut ematku, kami yang hadir ini sudah lebih dari cukup untuk menyelesaikan urusan di sini. Dalam hati Tan Ciuok Sing membatin, Ie Cheng Chu ini mungkin yang dijuluki Raja Golok Cepat Le Chun Hang itu, kalau benar dia adanya, kakek hitam putih ini mungkin bisa celaka, perlu diketahui, dulu Tan Ciuok Sing pernah dengar percakapan Lui Ting gak dengan kakeknya membicarakan Le Chun Hang ini, waktu itu Ie Cheng Chu Qing Tian tentu tiada bandingan di kolong langit ini, namun dia boleh terhitung tokoh ternama dalam permainan Golok, hanya ilmu Golok In Hao yang mungkin bisa menandinginya. Meski sebelum ini tidak kenal dan sekarang tidak menaruh rasa simpati terhadap kakek hitam putih, namun dalam hati Tan Ciuok Sing, diam-diam mengharap kedua kakek ini nanti yang menang. Maklum pendatang baru ini termasuk musuh pembunuh In Hao U sudah tentu bencinya terhadap orang-orang ini setengah mati, mau tidak mau dia khawatir juga akan keselamatan kakek hitam putih. Kakek putih ternyata berwatak lebih berangasan dari kakaknya, segera dia gecerokan tongkatnya ke tanah, serunya lantang, Le Chun Hang, bicara belak-belakan saja, apa maksud tujuan kalian mencari kami? Laki-laki kurus itu memang si cepat Raja Golok Le Chun Hang, dengan kalem dia berkata, kalian tak usah khawatir dan jangan marah, memang kedatanganku ada tujuan, untuk ini mohon kalian suka memaafkan. Bentak kakek putih, ada omongan apalekas katakan. Berubah air muka Le Chun Hang disemprot kasar, bukan aku tidak bisa memaki orang, tapi kita akan berusaha secara. Hormat, kalau terpaksa apa boleh buat baru menggunakan kekerasan. Hekpek Moko, selama puluhan tahun ini, harta benda yang telah kalian kumpulkan di Tiongkok ini tentu tidak sedikit jumlahnya, kalau seluruhnya diboyong keluar tentu berabe. Oleh karena itu mohon Kasuka beritahu di mana kalian menyimpan harta benda itu, kami tidak akan mengangkangi seluruhnya, cukup separoh saja. Sisanya yang separoh menjadi tanggungan kami untuk mengirimnya ke perbatasan. Kakek putih menyeringai dingin, katanya, enak juga kalian membuat perhitungan, sayang sekali sekarang kami sudah rudin, jangan kata harta segala, uang sanggupun kita tidak punya lagi, terpaksa biar kami merogohkan tong kalian saja. Hwasyo gede itu juga menggederukan tongkatnya ke tanah, katanya dingin, genta yang tidak dipalut tidak akan bunyi, lampu tidak disulut tidak akan nyala. Kalau demikian terpaksa Pincheng harus menggunakan tongkatku ini untuk menyempurnakan kalian. Eh, mau berkelahi juga boleh, memangnya aku takut kepadamu tentang kakek putih. Kakek hitam justru mengulap tangan, katanya, tunggu sebentar, aku tak percaya bahwa kalian kemari hanya mengejar harta dan uang. Adakah maksud tujuan lain? Silahkan katakan saja. Hek moko, kata Le Chun Hong, otakmu memang lebih hancur dari adikmu. Memang seorang teman minta aku tanya pada kalian, kalian kan teman baik Tio Tan Hong, tentunya tahu di mana sekarang tempat tinggalnya, temanku itu akan mencarinya. Mendengar kakek hitam putih ini adalah teman baik Tio Tan Hong, bukan kepalan kaget hati Tan Chok Sing, batinnya. Omongan orang sii entah dapat dipercaya tidak, soalnya dia tidak percaya bahwa Tio Tan Hong yang diagungkan seluruh lapisan persilatan itu ternyata punya dua teman bangsa asing. Memang Tan Chok Sing tidak tahu asal-usul mereka, tapi dari tingkah laku mereka jelas memang kurang genah. Menurut apa yang dikatakan Ie Chun Hong barusan, agaknya mereka banyak mengeduk harta benda secara tidak halal di Tiongkok. Sudah tentu Tan Chok Sing tidak tahu, meski kedua kakek bertampang seram dan aneh ini berwata aneh pula, apalagi mereka memang banyak mengeduk keuntungan di Tiongkok. Tapi mereka memang betul teman baik Tio Tan Hong, malah setelah mereka berkenalan dengan Tio Tan Hong, sepak terjang mereka pun banyak berubah, lebih banyak berbuat kebajikan daripada kejahatan. Kedua kakek ini adalah saudara kembar cuma yang tua hitam bernama Hek Moko, Seng Adi Putih bernama Pek Moko, kalau digabung bernama Hek Pek Moko, semula mereka adalah pedagang perhiasan dan barang-barang antik dari India. Usaha dagang mereka memang cukup besar, namun care yang mereka praktekan memang kurang legal. Main selundup, sogok dan bilap perlu main paksa, mereka pun pernah jadi maling yang suka mengeduk harta benda di dalam kuburan raja-raja. Namun mereka ada membuat sebuah peraturan, yaitu mereka hanya mencuri benda milik orang telah mati, kepada manusia-manusia hidup hanya menipu pantang merebut. Belakangan mereka kenal Tio Tan Hong, karena suatu ketika secara kebetulan Tio Tan Hong menemukan istana di bawah tanah milik kedua kakak beradik ini, di dalam istana bawah tanah inilah kedua orang asing ini menyimpan harta bendanya. Kalau mereka sendiri akhirnya pantang menjadi maling atau pencuri, tapi mereka tetap menjadi tukang tadah, bila perlu. Meluruk kemana saja pun boleh, asal ada barang dan usaha jalan, tidak peduli dari mana asal-usul barang itu. Oleh karena itu anak buahnya campur aduk terdiri dari beberapa lapisan, itulah sekedar gambaran sepak terjang Hekpek Moko yang lalu, lain dulu lain sekarang, kini Hekpek Moko tidak lagi sekaya dulu, meski belum sampai Rudin, tapi simpanan mereka memang sudah tidak banyak lagi, jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Soalnya setelah mereka ditundukan oleh Tio Tan Hong, secara sukarlah mereka serahkan seluruh harta simpanannya kepada Tio Tan Hong, oleh Tio Tan Hong harta terpendam itu diserahkan kepada Kim Tsu Che Chu Ciu Kian ayah dan anak yang bercokol di luar Gambun Kuan untuk melawan serbuan pasukan Watsu. Ciu Kian sebetulnya adalah komandan tentara yang berkuasa di perbatasan, karena difitnah oleh kawanan Dorna, akhirnya dia tinggalkan jabatan dan kedudukan terus menduduki gunung menjadi penyamun, meski jadi berandal, namun loyalitasnya terhadap kerajaan Bing tak pernah luntur, dalam mendirikan pangkalannya di luar perbatasan itu, dia tetap berusaha menahan serbuan pasukan Watsu dibantu laskar rakyat yang patriotik. 30 tahun yang lalu, Ciu Kian terhitung Raja Golok yang kenamaan juga, kini dia sudah meninggal, maka anaknya Ciu San Bing mewarisi jabatan ayahnya, hubungannya dengan Inhaou amat intim. Di pangkalan Ciu San Bing inilah Hek Pek Moko pernah beberapa kali bertemu dengan Inhaou, masing-masing pernah tukar pikiran tentang ilmu silat, oleh karena itu kedua kakak hitam putih ini amat apal akan ilmu golok keluarga In. Sebelum menjawab pertanyaan Ie Chun Hang tentang jejak Tio Tan Hang, Hek Moko menengada sesaat tanpa bersuara, akhirnya dia tertawa geli tiga kali, baru berkata, mengandalkan kalian beberapa gelintir kurcaci ini, memangnya pantas kalian mencari Tio Tan Hang, Gusar Ie Chun Hang, dan beratnya, kira hormat sudah kita tempuh. Ternyata kau tidak tahu diri, baiklah, ingin aku Belajar kenal sampai di mana kepandaian kalian Hek Pek Moko? Ie Cheng Chu, Tim Peng Ti Chang Siow Su, biarlah Pin Cheng dulu yang belajar kenal kepandaian hitam putih ini. Liok Giok Chang yang dipergunakan kakak beradik ini konon juga termasuk benda pusaka, ingin aku bertaruh dengan mereka, coba Liok Giok Chang mereka yang liahai atau tongkat bajaku yang hebat, kalau tongkat mereka dapat mengalahkan tongkatku, selanjutnya namaku akan terhapus dari percaturan Kang Ngou. Sebaliknya kalau aku yang menang, terpaksa tanpa sungkan tongkat pusaka mereka itu akan kurebut. Kalau si Hu Shou dan Ike CMI Hang berebut hendak berkelahi dengan Hek Pek Moko, sementara siang posan diam-diam mengawasi Tan Chiok Sing tanpa berkedip. Seorang anak buah Ie Chun Hang berkata, ganyang dulu bocah ini. Siang posan geleng-geleng kepala, katanya, bocah ini kalau tidak salah cucu Ki Harpa, jangan kau mengusiknya. Siapakah Ki Harpa itu? Tanya anak buah itu. Ki Harpa adalah dewa harpa yang terkenal sebagai pemetik harpa nomor satu di dunia ini, bagaimana asal-usulnya aku juga tidak jelas. Tapi aku tahu In Hao pernah merawat luka-lukanya di rumah mereka, In Hao masih hidup atau sudah mati, ingin aku mengompres keterangan dari mulut bocah ini. Baiklah, biar kita ringkus dia hidup-hidup saja, kata anak buah itu. Musuh utama mereka sekarang jelas adalah Hekpek Moko, sudah tentu Tan Chiok Sing yang masih tanggung ini tidak menjadi perhatian mereka, maka anak buah itu menarik seorang temannya lagi menghampiri ke arah Tan Chiok Sing. Mendengar In Hao terluka, sudah tentu Hekpek Moko kaget, air muka pun berubah. Si Hwasyo tertawa gelap, serunya. Belum lagi turun tangan, memangnya kalian sudah jari. Hek Moko tiba-tiba menyeringai dingin, berbareng dia njot kedua kaki, tubuhnya terapung ke atas, gerakan tubuhnya sungguh cepat luar biasa, si Hwasyo kira orang melambrak dirinya, lekas dialintangkan tongkat hendak menangkis, bentaknya, kenapa tidak kau gunakan senjata tunggalmu, belum habis dia bicara, bayangan orang di depan matah, tahu-tahu sudah lenyap. Ternyata bersuara di timur Hek Moko menggempur ke barat, di tengah udara dia memutar badan meluncur turun di hadapan siang posan, bentaknya. Biar aku belajar kenal senjata rahasiamu lebih dulu. Sekali menekan gitar besinya, tiga batang toh kuting segera melesat keluar. Hek Moko keburu memukul turun dengan telapak tangan, tenggitar lawan dihantamnya telak. Perih telapak tangan siang posan, tanpa kuasa dia terhuyung ke samping, tapi gitar besinya sekalian menyapu ke bawah Hek Moko. Gerak perubahan permainannya ini memang cukup lihai, tangkas tapi ganas. Tapi sebat sekali Hek Moko ternyata sudah melayang balik ke tempat asalnya. Terdengar sebuah dengusan keras, sebatang toh kuting tahu-tahu sudah menyambar tiba di depan matu siang posan, cepat siang posan angkat jari tangannya menjepit, paku itu kena ditangkapnya dengan mudah, katanya dingin, kau memakai senjata rahasiaku, mana bisa melukai aku? Hayolah kita bertanding menurut kepandaian senjata masing-masing. Wah celaka! Belum habis dia bicara, terdengar dua jeritan keras yang mengerikan, ternyata tangan kiri Hek Moko menyambut senjata rahasia lawan, ketiganya lalu dia sambitkan dari arah dan posisi yang berbeda, dua batang paku di antaranya seperti punya mata layaknya, tahu-tahu balik melesat ke belakang dan mengincar ke arah dua anak buah lecunhong, yang meluruk ke arah Tan Tsiok Sing, dengan telak ulu hati mereka tersambit, maka jiwanya seketika melayang. Begitu Hek Moko pamer kepandaian, si Hwasyo yang bermulut besar melongo kaget dan jari, pikirnya, usianya sudah lebih 60 tahun, tapi gerak-geriknya masih demikian gesit dan lincah. Musuh setangguh ini, jelas sukar dilayani. Siang Poh San sendiri pun bukan kepala kagetnya, pikirnya, gerakan untuk menangkap senjata yang dilakukan tadi, kira-kira masih bisa juga kulakukan, tapi untuk menimpuk sejauh ratusan langkah, telak mengenai ulu hati lagi, malah sasaran berada di sebelah belakang, jelas kepandaian setinggi ini belum bisa ku tandingi. Hek Moko terloroh-loroh, katanya, Siang Poh San, kau melukai dua anak buahku, kini ku balas pula dengan caramu sendiri, adil bukan. Tapi anak buahmu bukan aku yang membunuh damperat lecun hanggusar. Kalian kan sekomplotan, kalau tidak terima boleh maju menuntut balas bagi mereka, demikian tantang Hek Moko. Hi, bagaimana taruhan kita karena terlanjur bicara tadi, meski hati sudah agak juri, tapi demi gengsi terpaksa dia menebalkan muka menyinggung usulnya sendiri. Kenapa tergesa-gesa seru Hek Moko, setelah aku jajal golok cepat si Raja Golok Ie Cheng Chu, tentu akanku hadapi juga dirimu. Kau pun tak usah khawatir akan diriku, meski golok Ie Cheng Chu dijuluki golok tercepat, tiada bandingannya di kolong langit, aku yakin dia takkan bisa membacoku mampus, karena diolok-olok sudah tentu berang lecun hang dibuatnya. Pek Moko yang berangasan menjadi gatal, mendengar si Hwasyo menantang berulang kali, akhirnya dia tidak tahan, sambil mengetuk tongkat ke tanahnya membentak kepala. Gundul, kau memang tidak tahu diri, kau ini barang apa, berani menantang lengkohku, Hektometer, kalau kau sudah bosan hidup? Hayolah bertanding satu lawan satu dengan aku. Tidak usah pakai hadiah segala, jiwa kita saja dipertaruhkan. Hekt Moko tertawa, bujuknya, dik, usia kita sudah setua ini, janganlah suka pemberang. Pertunjukan harus babak demi babak, kalau sekaligus dua babak, penontonnya bisa jadi kebingungan. Pek Moko tahu maksud tujuan engkohnya, maka dia berkata, baiklah, koko, ku mengalah padamu, biar kepala Gundul ini hidup beberapa kejap lagi. Baik akan ku tunggu supaya nanti aku bisa mendoakan arwahmu diterima di sisi Tian, yang benar dia sudah mulai juri, jikalau Ie Chun Hang terjun pada babak pertama kan juga menguntungkan dirinya, sekaligus dia bisa saksikan permainan musuh, jikalau dia sendiri nanti terjun ke arena melawan Hekt Moko sedikit banyak sudah bisa menyelami permainannya dan menentukan akal untuk mengalahkannya. Padahal Ie Chun Hang amat membanggakan ilmu goloknya yang tiada tandingan, namun setelah menyaksikan demontrasi kepandayan Hekt Moko tadi, rasa juri sudah menghantui sanubarinya juga, tapi dia berpikir, masa dia bisa melebih gerakan golok cepatku, kalau dia bergerak seperti menghadapi siang posan tadi, sebelum dia tiba di depanku, badannya tentu sudah kupersen beberapa kali tusukan, kenapa takut padanya di akhirah perhitungannya tidak akan meleset, seketika timbul nyalinya, katanya, Hekt Moko, kau menuding aku dan menantang, baiklah ku layani, bagaimana kalau kau kalah? Apa kehendakmu Hekt Moko balas tanya? Seperti apa yang ku katakan tadi, cukup separah harta milikmu, ujari Ie Chun Hang, kalau kau yang kalah tanya Hekt Moko. Selanjutnya ku tutup pintu menggantung golok, sahut Ie Chun Hang. Hekt Moko tertawa tergelak-gelak, katanya, baiklah, silahkan kasebutkan kera bertanding, aku menurut kemauanmu saja. Jangan Jumawa, keluarkan senjatamu. Apa yang membuatmu terburu nafsu begini ujar Hekt Moko, tiba-tiba dia menghampiri Tan Chilok Sing, katanya, pinjam golokmu itu. Tan Chilok Sing mengharap dia menang, dia juga tahu kalau orang mau merampas golok dari tangannya segampang membalik telapak tangan, maka dengan sikap jantan dia angsurkan golok milik In Hao itu kepada Hekt Moko. Ie Chun Hang tidak habis mengerti, pikirnya, pentungnya itu termasuk pusaka, kenapa dia meminjam golok kepada bocah itu malah? Maklumlah permainan kombinasi kedua tongkat Hekt Moko bukan saja menjagoi India, di Tiongkok pernah juga menyapu banyak orang gagah, selama ini belum pernah ketemu tandingan. Meski Ie Chun Hang baru pertama kali ini berhadapan dengan mereka, tapi dia juga tahu kelihatan gabungan ilmu pentung kedua kakek hitam putih ini. Bahwa Hekt Moko tidak menggunakan senjata andalannya, malah pinjam golok bocah ini, maklum kalau Le Chun Hang tidak habis mengerti. Pelan-pelan Hekt Moko jalan kembali lalu berdiri di depan Ie Chun Hang, pelan-pelan pula dia mencabut ke golok, tampak sinar golok laksan air bening memancarkan cahaya ke Milau. Golok In Hao ini entah pernah menghirup darah berapa banyak orang, namun tetap memancarkan cahaya terang, tak ubahnya golok yang baru saja digembleng. Tersirap darah Ie Chun Hang, batinnya, betul, memang golok bagus. Ie Cheng Chu, kata Hekt Moko dingin, kau dijuluki golok cepat tiada bandingan, baru saja aku belajar beberapa jurus ilmu golok dari bocah itu, ingin aku mohon belajar pula beberapa jurus dari kau. Sudah tentu Le Chun Hang amat gusar, gelar Raja Golok yang dimilikinya sudah diakui khalayak ramai, kini Hekt Moko menantang dia adu golok, jelas telah memandang rendah dirinya, apalagi Hekt Moko bilang baru saja belajar beberapa jurus kepada bocah ingusan lantas mau menghadapi dirinya. Namun Ie Chun Hang yakin akan dirinya, pikirnya, meski dia mengandalkan ketajaman golok pusaka itu, permainan goloknya jelas bukan tandinganku, saking gusar dia malah tertawa tergelak-gelak, Hekt Moko, kau sendiri yang cari mampus, jangan nanti salahkan aku, di tengah gelak tawanya, cahaya terang tiba-tiba berputar di empat penjuru, bayangan tubuhnya seperti dibungkus gugusan cahaya kemilau, Ie Chun Hang sudah mulai melancarkan kecepatan goloknya. Padahal golok hanya sebatang, orangnya pun cuma satu, tapi karena kecepatan gerak tubuh dan permainan goloknya, seakan-akan ada belasan orang yang sekaligus memainkan jurus golok menyerang ke arah Hekt Moko. Perbawa serangan golok ini begitu dasyat, kelihatannya Hekt Moko bakal tercacah hancur tubuhnya. Tan Ciuq Sing merinding dibuatnya, jantungnya berdetak kencauk, pikirnya, memang tidak malu Ie Chun Hang bergelar Raja Golok, memang tidak bernama kosong. Kakek hitam ini agaknya terlalu memandang rendah padanya. Di saat benaknya membatin ini, dilihatnya Hekt Moko sudah tarikan golok di tangannya dengan gerakan santai dan senaknya, boleh dikata dia menghadapi rangsakan golok lawan secara wajar dan kalem, jauh berbeda dengan rangsakan Ie Chun Hang yang keras dan deras, tapi secara pas. Pasan di mana tajam goloknya menyabet dan menyontek, dengan tepat seperti kebetulan pula serangan hebat Ie Chun Hang kena dipatahkan atau disampu pergi, bayangan sinar golok yang bertaburan memenuhi angkasa seketika kuncup tak berbekas. Kebat-kebit jantung Tan Ciuq Sing melihat pertandingan yang menegangkan ini, pikirnya, bagus sekali, ternyata jurus yang loh pingsa, belibis hinggap di pasir datar, harus begitu kero memainkannya, agaknya aku hanya memperoleh gayanya belum menyelami inti sarinya. Ternyata yang dilancarkan Hek Moko barusan memang ilmu golok keluarga in kedua pihak saling serang dan bertahan, dalam sekejap saja puluhan jurus telah berlalu. Gerakan golok Ie Chun Hang memang sedikit lebih cepat dibandingkan Hek Moko, tapi keadaan tetap seimbang. Tan Ciuq Sing jadi bingung, pikirnya, beberapa jurus ini kelihatannya tidak mirip ajaran ilmu golok yang tercantum dalam buku peninggalan Intai Hiap, tapi lebih mantap tenang juga lincah dan enteng, mungkinkah ini kembangan atau variasi dari permainan ilmu golok keluarga in yang sejati. Seperti dapat merabah jalan pikirannya, tiba-tiba Hek Moko menggunakan jurus Hing Hun Toan Hang membendung serangan Ie Chun Hang, katanya pelan-pelan, ilmu silat harus dihargai pada mutu ciptaannya, asal dapat menyelami inti sarinya, perduli ilmu golok tingkat tinggi sekalipun, pasti dapat dimainkan dengan perubahan sesuka hati. Malah tanpa pernah mempelajarinya pun dapat juga memainkannya secara mahir, itu tergantung bakat dan kecerdasan otak. Hehe, Ie Cheng Chu, coba katakan betul tidak? Perlu diketahui bahwa taraf kepandayan dan bekal kungfu Hed Moko sebetulnya masih lebih unggul di atasnya in HOU. Permainan ilmu golok keluarga in memang dia tidak semahir dan lengkap seperti apa yang dimainkan Tan Chok Sing tadi, tapi karena dia pun sudah apal dan pernah menyelaminya. Mengandal bekal kepandayannya lagi sehingga dengan mudah dia menciptakan sendiri gerakan baru, umpama in HOU sekarang masih hidup serta melihat permainannya ini, dia pun pasti kaget dan kagum, serta merasa bahwa kepandayan ilmu golok yang pernah diakinkannya juga hanya begitu saja. Kata-kata petunjuk itu sebetulnya dia tujukan kepada Tan Chok Sing, tapi bagi pendengaran Ie Chun Hong, dia menganggap Hek Moko sedang mengejek dan memberi peringatan pada dirinya. Hek Moko, damprat Ie Chun Hong gusar, jangan tembrang, ilmu golok orang Sia, memangnya perlu kau yang mengajarkan? Hek Moko tergelak-gelak, katanya, mana berani? Siapa tidak tahu Ie Chun Chu dijuluki si cepat raja golok yang tiada bandingannya? Itu hanya kesimpulanku yang bodoh belaka, mumpung ada kesempatan sukalah kau memberi kesempatan untuk tukar pikiran. Tapi menurut hematku, ilmu golok meski mampu bergerak dan menyerang dengan kecepatan tinggi masih belum boleh dihitung sebagai ilmu golok tingkat tinggi yang sudah mencapai puncaknya. Jadi ilmu golokmu sudah mencapai puncak tertinggi jengek Le Chun Hong? Aku tidak mengatakan demikian, ujar Hek Moko tertawa, kan sudah ku katakan, kepandayan cakar kucingku ini, baru saja belajar dari engkau cilik itu, untuk mencapai puncak tertinggi entah masih berapa laksa tingkat bedanya, sudah tentu lebih-lebih bukan tandingan kasih raja golok ini umpama tamu yang berkunjung ke rumah makan dan kau adalah kokinya. Meski aku tidak pandai memasak, tapi masakan hasil karyamu dapat juga ku cicipi dan kunilai apakah enak dan lezat. Coba katakan betul tidak? Sudah tentu Le Chun Hong semakin berang, bentaknya, kau ini mau bertanding golok atau ingin ngobrol dalam beberapa. Patah kata ini, beruntun goloknya sudah menyerang 36 jurus. Padahal dengan gaya santai Hek Moko hanya balas menyerang 7 jurus, 36 jurus rangsakan lawan tahu-tahu telah dipunahkan seluruhnya, katanya tertawa, sudah tentu bertanding golok tapi aku ingin pulang ngobrol. Tadi waktu kau memutuskan karyamu bertandingkan tidak melarang aku buka suara. Nah, lihatlah yang jelas, ku kira ilmu golok tingkat tinggi tak berguna kalau hanya mengutamakan kecepatan, poros inti permainan golok adalah mengutamakan diri sendiri, daripada menanti lawan menyerang, ada lebih baik aku melayani kehendak lawan. Yang muda lebih hunggul dari yang tua, lambat lebih hunggul dari gugup. Lawan membacok 10 jurus, aku cukup balas 1 jurus, jikalau kau anggap analisaku ini salah. Nah mari kita mulai bertanding lagi. Majikan, tamu, tua dan muda merupakan unsur-unsur penting dalam ilmu golok. Dalam sandi kata rahasia, bergerak lebih dulu menundukan musuh, berarti pihak yang diserang malah balas menyerang, yang bergerak belakangan malah dapat mengalahkan musuh itu berarti seng majikan melayani tamunya, menyontek dengan ujung golok dinamakan muda, mengetuk dengan gagang golok dinamakan tua, menyanggah dan menindih dinamakan lambat, kalau ujung golok memapak maju lebih dulu dinamakan gugup. Sembari bicara Hek Moko membuat contoh dengan gerakan goloknya, supaya Tan Chyok Sing dapat menyaksikan dengan jelas. Tan Chyok Sing belajar dan berhasil tanpa bimbingan guru, untuk beberapa bulan pelajaran ini hasilnya ternyata cukup lumayan, tapi hasil yang dia pelajari baru merupakan kulitnya saja. Baru sekarang dia memperoleh petunjuk dan bimbingan dari guru ternama, banyak persoalan yang selama ini tidak terpecahkan kini semuanya sudah jelas baginya. Waktu Hek Moko mengatakan bertanding, tangan kirinya menggertak dengan suatu gerak tipuan, menuding timur menggempur barat, dengan jurus Shian Nyo Ho Atsa, burung sakti menggaris pasir, tajam goloknya menerobos keluar dari bawah sikutnya. Jurus ini bergerak tepat pada waktunya dan menakjubkan lagi, hampir saja golok cepat Le Chun Bong menyentuh dadanya, seolah-olah dia sudah dapat merabah serangan Ie Chun Hong, golok pusakanya sudah menyongsong dan mencegat di depannya. Karena itu gerakan ilmu golok Ie Chun Hong sebetulnya lebih cepat, sekarang kini menjadi terbalik seakan sedetik lebih terlambat dari lawan. Terang terdengar benturan keras, kembang api berpijar, Ie Chun Hong melompat minggir tiga langkah, waktu dia menunduk, punggung goloknya ternyata gompal sedikit. Tadi Ie Chun Hong melontarkan jurus Miken Per Hong, bertempur malam di delapan penjuru, yang merupakan gerakan menyimpan golok, tujuannya untuk melindungi sekujur badan, diam-diam dia berteriak, syukur, untung goloku ini berpunggung tebal. Ternyata dalam detik-detik yang kritis tadi, membalik punggung golok untuk membentur golok pusaka Het Moko. Memang dia sudah mahir merubah gerakan sesuai jalannya pertempuran, gerak perubahannya teramat cepat pula, taraf kepandayan ilmu goloknya memang sudah hebat luar biasa. Diam-diam He Moko berpikir, Ie Chun Hong bergelar aja golok, walau terlalu mengagulkan diri, tapi dia memang tidak bernama kosong, maka segera dia berkata, tadi Ie Cheng Chu mengembangkan unsur sebagai tamu berubah majikan, sebaliknya aku dari majikan menyambut tamu, dalam segebrak saja lantas terjadi perubahan posisi dan gaya, dari sini terbuktilah teori yang pernah kuterangkan tadi memang masuk di akal, bukan dia menggunakan praktek bertempur sebagai contoh yang nyata, tujuannya memberi penjelasan permainan ilmu golok itu kepada Tan Chiuok Sing, sudah tentu, Tan Chiuok Sing maklum akan maksud tujuan orang, sungguh hatinya amat haru dan terima kasih pula. Sebaliknya Ie Chun Hong kira He Moko seperti sedang mendidik atau menghina dirinya, karuan marahnya bukan main. Melihat keadaan Ie Chun Hong yang tidak menguntungkan, tiba-tiba Titi Yang Sian Sumaju selangkah, tongkat besi segede mangkok di tangannya terangkat menuding Pek Moko, bentaknya, waktu sudah berlarut, locu tak sabar menunggu, hayolah kita mulai bertanding, demi mempertahankan gengsi, sudah tentu dia malu mengerubut He Moko dengan Ie Chun Hong, maka terpaksa diagunakan akalnya sendiri, dia tahu kalau kepandaian Pek Moko ketinggalan dibanding nengkohnya, umpama dirinya tak mampu mengalahkan lawan, tentunya juga tak akan mudah dikalahkan. Maka begitu gebrak dimulai dia terus merangsak dengan serangan gencar dan keras, kalau Pek Moko diserangnya hanya mampu bertahan dan mundur terus, tentu He Moko menguatirkan keselamatan adiknya, itu berarti perhatiannya mulai terpencar. Hayo maju, memangnya aku takut, seru Pek Moko, dengan menjinjing kedua tongkat, dia maju menghadapi tantangan si Hwesio, katanya, Koko, bukan aku tidak tunduk pada pesanmu, soalnya kepala gundul ini terlalu menghina. He Moko tertawa, katanya, bahwasannya permainan sandiwaraku ini juga sudah berakhir pada babak ini, boleh kau sambut tantangannya. Di sini dia belum habis bicara, tongkat besi Tichiyang Siansu yang gede itu sudah meneru dengan serangan menyapu ke pinggang Pek Moko. Begitu kencang deru angin sapuan tongkatnya ini sampai batu pasir ikut tersapu terbang. Maka di tengah berdencingnya benturan keras benda-benda logam, kuping setiap hadirin seperti peka jadinya. Tongkat besi Tichiyang Siansu sebesar mulut mangkok, jauh lebih besar dari liok-giok chang yang digunakan Pek Moko. Tapi begitu kedua tongkat masing-masing saling bentur, ternyata sedikit pun Tichiyang Siansu tidak berhasil memungut keuntungan apapun, malah pergelangan sendiri terasa kaku dan linung. Akan tetapi menghadapi benturan kekerasan ini Pek Moko sendiri tak urung juga tergentak sempoyongan. Kalau dinilail fekang kedua pihak, ternyata mereka kira-kira seimbang. Tichiyang Siansu sudah bertekad akan menyerang secara gencar dan mengadu kecepatan, sebelum Pek Moko berdiri tegak tongkatnya sudah disurung ke depan pula, ujung tongkat menjojoh hiat-hiat di bawah pusar Pek Moko dengan jurus ular berbisa mencari lubang. Pek Moko menggoncang tongkat di tangan kiri menyontek ke samping, sementara tongkat di tangan kanan digunakan sebagai poan keampit untuk balas menutup Jian Kin Hiat di pundak musuh. Kekuatan Tichiyang Siansu sedikit lebih hunggul, walau tongkat besinya kena disontek ke samping, namun tenaga pantulannya masih belum lenyap, terang tongkat kanan Pek Moko kena dibenturnya juga ke samping, sebat sekali dia barengi dengan gerak susulan yang dinamakan Heng Sojian Kun, menyapu habis ribuan pasukan, kembali beruntun tiga gerakan dan menyerang tiga jalan darah bagian bawah Pek Moko. Pek Moko menggunakan gerakan naga melingkar melangkah kaki, kembali dia bertelit. Berhasil merebut posisi dan mendahului dengan serangan gencar, Tichiyang Siansu seperti mendapat angka, maka dia lancarkan rangsakan gencar, setiap jurus merupakan serangan ganas dan mematikan. Lue Kang Tichiyang Siansu memang teramat tangguh, kekuatan jari dan lengan tangannya memang hebat luar biasa, tongkat segede mulut mangkok ternyata dapat diputarnya seringan dahan bambu, mengeluarkan deru kencang lagi, sekitar gelanggang bayangan tongkat melulu, perbawanya sungguh laksana gugur gunung seperti kilat dan geledek. Saling menyambar, bagi kaum persilatan kelas rendah, jangan kata kena dikempelang tongkatnya, tersampuk angin tongkatnya saja, isi perut mungkin bisa rontok dan terluka parah. Pek Moko diam-diam berpikir, Hang Mo Chang Hoat, ilmu pentung iblis gila, ajaran murni Siow Lim Si ini ternyata memang hebat sekali. Aku harus dapat berperan baik di dalam permainan sandiwara ini, jangan sampai dikalahkan olehnya, maka dialayani serbuan musuh dengan mantap dan tenang, bayangan tongkat selulup timbul memenuhi udara, tak ubahnya dua ekor naga yang lagi berkutat sengit di tengah udara. Dalam waktu mendesak ini jelas dia memang tak berkesempatan balas menyerang, tapi untuk mengalahkan dia, ternyata T. Chiang Sian Su harus menguras tenaga dan memeras keringat. Pada saat itulah, di sebelah sana tampak Hek Moko mengayun goloknya berkelebat di tengah udara, tau-tau Ie Chun Hang merasa kepalanya menjadi silir dan dingin, sebelah rambut kepalanya ternyata sudah terkupas rontok berhamburan. Pek Moko tertawa tergelak-gelak, serunya, Koko, dia akan tidak ingin jadi Hwasyo, kenapa kau mencukur gundul kepalanya? Hek Moko juga terloroh-loroh, katanya, apa yang diagulkan si golok cepat tiada bandingan ternyata juga demikian saja. Terima kasih, mendadak gameng hardik, leceng cu, apapunlah yang hendak kau katakan sekarang? Tadi Ie Chun Hang sudah bilang kalau dirinya kalah, selanjutnya tidak akan muncul dalam kalangan Kang O, itu berarti dia tidak boleh kari perkara pula pada Hek Pek Moko. Tapi dia berjuluk Raja Golok, dalam adu golok pula dia dikalahkan Hek Moko, betapa dia rela dan sudi menelan kekalahan ini begini saja. Apalagi dia mempunyai rencana dan tujuan tertentu, semula di akhirah pihaknya pasti unggul dan menang, mana mungkin dia mau menyerah karena kalah sejurus dalam pertandingan ini? Demi gengsi dan rasa tamat yang menghantui hatinya jauh mengungguli rasa takut dan malunya. Karena malu Ie Chun Hang malah naik pitam, bentaknya, hari ini ada kau tiada aku, ada aku tiada kau, kekalahan setengah jurus atau satu jurus bukan jadi soal, memang hal ini dapat dibuat ukuran untuk menentukan kalah menang. Habis bicara goloknya dikerjakan terus menyerbu lagi. Umpama orang sering menggunakan care bertanding untuk menentukan siapa liahai siapa asor, yaitu cukup saling tutul saja, atau bertempur sampai titik darah penghabisan, kalau sebelumnya sudah dijanjikan tidak akan berakhir sebelum salah satu pihak ada yang gugur, meski kalah sejurus, orang masih boleh meneruskan pertempuran. Tapi Ie Chun Hang memang sudah memilih care pertandingan ini, meski penjelasannya belum pasti, maksudnya adalah cukup saling tutul saja, baru sekarang dia menggunakan care kedua untuk melabrak Hek Moko, tindakan dan perbuatannya ini memang tidak pantas dan tidak boleh dipuji. Memangnya tidak maluka sebagai orang kenamaan, menjilat ludah sendiri, memangnya kau tidak takut ditertawakan orang-orang gagah di kalangan kan, Kalau aku dapat mati di tanganmu, kan lebih baik daripada menggantung golok tutup pintu, siapa bilang aku menjilat ludahku sendiri? Hehehe, sebaliknya bila kau terbunuh olahku, berarti aku sudah menyumbat mulutmu, yang hadir di sini semua orangku pula, memang siapa yang tahu akan pertandingan golok antara kau dan aku ini? Sekaligus Hek Moko patahkan 24 jurus serangan golok kilat lawan. Bentaknya, kau ingin membunuhku, ku kira juga tidak gampang, bertanding satu lawan satu, jelas kau bukan tandinganku, suruhlah kamrat-kamratmu terjun ke gelanggang. Siang Posan tertawa tergelak-gelak, katanya, Hek Moko, memangnya aku hendak membalas permainan licikmu tadi. Kini kau begini tembrang, jangan salahkan kalau aku mengeroyokmu bersama Ie Cheng Chu. Hek Moko tertawa dingin, katanya, kalian suka main keroyok untuk mengalahkan musuh, memangnya aku gentar? Hayolah maju, tak usah banyak bacot. Tan Ciuq Sing tahu sampai di mana keliahayan Siang Posan, pikirnya, Intai Hia pun bukan tandingan gombong iblis ini waktu bergabung dengan Lek Hong Tian. Kepandaian Raja Golok Icun Hang kira-kira tidak di bawah Lek Hong Tian, dengan kekuatan kedua orang ini, kakek hitam mana mampu menghadapi mereka karena menguatirkan keselamatan Hek Moko, tanpa sadar mulutnya memaki, tidak tahu malu. Siang Posan sudah bergaya hendak menubruk ke arah Hek Moko, mendengar suaranya, mendadak dia tekan gitar besinya, tiga batang toh keting tahu-tahu melesat keluar dari dalam perut gitar, sasarannya adalah Tan Ciuq Sing yang berdiri kira-kira seratus langkah di sana. Kepandaian senjata rahasia Siang Posan ini termasuk kelas wahid di kalangan Kang Ngong, dia yakin ketiga paku penembus tulang yang disambitkan ini, hanya akan menutup Hiatsu tanpa melukai seujung rambut. Tidak tahu malu, Hardik Hek Moko, golok pusaka di tangannya tiba-tiba meluncur bagai selarik cahaya biang lala. Golok benda berat daya timpukannya kuat dan kencang, maka ketiga paku itu kena disusul, di tengah jalan tahu-tahu kena dipukul jatuh. Malah daya luncuran golok pusaka masih cukup kencang, kebetulan melayang turun di depan Tan Ciuq Sing, ujung golok menancap amblas ke dalam tanah, gagang goloknya masih bergoyang dan bergetar kencang. Teriak Hek Moko, nah ku kembalikan golokmu, lekas kau pergi, dia tahu selanjutnya akan terjadi pertempuran sengit, musuh akan main keroyok dengan jumlah yang banyak, dia. Kuatir anak buah lacun hang akan membekuk pemuda tanggung ini. Lekas Tan Ciuq Sing cabut golok terus dimasukkan ke dalam serangka, perasaannya ternyata hambar, walau dia belum tahu asal-usul kedua kakek bangsa asing ini, namun kini Tan Ciuq Sing sudah mulai yakin bahwa mereka memang teman baik Tio Tan Hong. Pikirnya, kakek hitam ini beruntun dua kali menyelamatkan jiwaku, seharusnya aku beritahu kabar kematian Intai Hiap kepada mereka, tapi Hak Pek Moko kini sedang bertempur sengit menggasak musuh, tak mungkin dia bisa memberitahu mereka, maka dia jadi bimbang. Tinggal pergi, atau tidak Tan Ciuq Sing jadi ragu-ragu dan sukar ambil putusan. Melihat Hak Moko melempar golok pusaka, senang hati siang posan, dia tidak sia-siakan kesempatan baik ini, dengan jurus tili keng te, bajak besi menggaruk tanah, gitarnya segera menyapu ketiga jurusan di badan Hak Moko, kekuatan serangan satu jurus tiga gerakan ini ternyata hebat luar biasa, deru anginnya ternyata menimbulkan gelombang angin lesus yang membawa taburan daun dan debu. Dengan bekal kepandayan Hak Moko sebetulnya dia mampu menghadapi gitar besi lawan dengan pukulan telapak tangan, tapi dia perlu menjaga serangan golok cepat Le Chun Hong. Kalau dia melawan dan menghadapi lawan secara kekerasan, umpama berhasil menggempur mundur gitar siang posan, tentu dia sendiri terluka oleh golok Le Chun Hong. Kejadian berlangsung cepat sekali, golok Le Chun Hong memang sudah membacok tiba. Hebat memang kepandayan Hak Moko, dalam detik-detik yang kritis ini, tiba-tiba dia jejakan kaki, tubuhnya melambung ke atas, berbareng lengan bajunya yang gondrong mengebut membelit ke arah golok, seret lalu disusul teng lelatu api pun meletik. Ternyata Hak Moko gunakan ilmu tingkat tinggi yang perhenti menggunakan tenaga pinjam tenaga, dengan lengan baju dia melilit golok terus ditariknya ke samping, gerak golok Ie Chun Bong laksana kilat, karena tarikan ini tak kuasa dia kendalikan gerakan sendiri, maka goloknya kebetulan membentur gitar besi siang posan. Tapi lengan baju Hak Moko juga terkupas sebagian oleh golok lawan. Gebrak sejurus ini sungguh teramat berbahaya dan menegangkan, kalau sedikit line atau salah perhitungan, yang tertabas mungkin bukan lagi lengan baju tapi sebelah lengannya malah. Lue Kang Ie Chun Hong dan siang posan setingkat, punggung golok yang tebal membentur gitar besi, golok terpental balik, sedang gitar tergetar turun ke bawah terus terseret di atas tanah meninggalkan gorsan yang cukup dalam di atas tanah berlumpur. Kedua orang sekilas sama tertegun, cepat sekali mereka membentak gusar, Hek Moko, lari kemana kau? Diam-diam Hek Moko bersyukur bahwa dirinya selamat, katanya tertawa tergelak-gelak, siang posan, Gitar besimu itu ternyata amat berguna juga untuk meluku sawah. Tak perlu kau terburu nafsu, kau ingin lari pun takkan ku biarkan. Jurus yang digunakan siang posan tadi adalah bajak besi meluku tanah, karena digempur oleh gerakan aneh Hek Moko tadi, sehingga gitarnya itu betul-betul menjadi bajak yang perhenti untuk meluku sawah oleh kaum petani, karuan gusarnya bukan kepalang. Sigap sekali laksana seekor burung raksasa selincah kera melompat, Hek Moko sudah melompat jauh memburu ke arah adiknya, kakak beradik mempunyai daya pikir yang serupa, maka Pek Moko segera lemparkan sebelah tongkatnya. Begitu menangkap tongkatnya sendiri Hek Moko lantas membentak, biar kalian berkenalan dengan gabungan permainan tongkat kami berdua. Tadi seorang diri Pek Moko jelas tak kuasa menandingi tekanan tongkat bajak Tici yang siansu. Begitu Hek Moko melompat tiba tongkatnya bergetar keras, ujung tongkatnya telah menyontek ke tengah tongkat bajak Tici yang siansu yang segede mulut mangkok. Dalam sekejap itu, cahaya tongkat coklat yang menggelap terang itu mendadak mencorong, dua batang tongkat laksana dua ekor naga yang keluar dari lautan, tongkat bajak lawan seperti dililit dan dikurung di tengah. Terang sekeras guntur menggelegar, hampir saja Tici yang siansu tak kuasa memegang tongkatnya lagi, lebih celaka lagi tongkatnya itu membalik hampir saja meluka jidat sendiri. Akibat benturan yang hebat ini membuat dadat Tici yang siansu sesak, darah bergolak dan seisi perut seperti di pelintir, tak tertahan lagi sekumur darah menyembur dari mulutnya. Untung Ie Chun Hang dan siang posan lekas menubruk tiba, sehingga tekanan yang menimpa dirinya menjadi enteng. Bukan kepalang kaget Ie Chun Hang dan siang posan, maklum Tici yang siansu adalah murid didik Siao Lin Pei, Iwakangnya yang tangguh tiada bandingan di antara mereka umpama dia bukan tandingan Hekpek Moko, paling tidak juga mampu melawan sepuluh jurus, tak nyana dalam segebrak saja melawan gabungan ilmu tongkat lawan dia sudah kecundang dan luka cukup parah. Betapa hebat kekuatan gabungan permainan tongkat lawan, sungguh tak pernah mereka bayangkan. Cepat sekali Hek Moko sudah membalik badan, sepasang tongkat mereka kembali menyapu balik memapak kedatangan Ie Chun Hang, lekas Ie Chun Hang merubah gaya permainannya, gerak-geriknya tambah lincah dan berkisar kian kemari selicin nular merambat. Terdengar dencing benturan senjata, seperti perpaduan musik yang ramai, tampak Ie Chun Hang mencelap keluar dari lingkungan cahaya tongkat lawan sejauh satu tombak. Untung dia tidak terluka. Bukan lantaran Ie Kang yang lebih tinggi dibanding Tici Yang Sian Su, adalah karena gerakan. Goloknya dilancarkan teramat cepat, sekali sentuh lantas mundur, sekali berkelebat lantas lewat. Meskipun goloknya membentur sepasang tongkat lawan sebanyak belasan kali, namun daya tolak dari benturan itu sendiri terang tidak sebesar atau sekuat daya mcebal tongkat baja yang gede dan berat itu. Ternyata Siang Posan berotak lebih cerdik, lekas dia berseru, usahakan kedua kakak beradik ini terpisah, mumpung dia lihat Hek Moko menyerbu ke sana, dengan gerakan lincah dan tangkas dia mendadak menyelingap maju menggempur Pek Moko. Pek Moko menyambut dengan jurus Pek Hang Keanjit, tongkat dimainkan sebagai pedang untuk memapak serangan lawan dengan tusukan. Gitar besi Siang Posan menyapu miring, serta disendai balik ke samping, lima jalur senarnya tahu-tahu menggesek ke urat Nadi Pek Moko. Gitar besi ini memang merupakan senjata tunggal yang jarang ada di kalangan bulim, daya gunanya amat banyak, betapa luas pengalaman dan pengetahuan Pek Moko, namun belum pernah dia menghadapi serangan senjata seaneh ini. Kering, kering dalam detik-detik yang menentukan itu, dua senar gitar besi ternyata tersendai putus oleh tongkat lawan, senar putus biasanya menjuntai ke bawah, tapi begitu Siang Posan mengayun gitarnya, dua senar yang putus ini ternyata berdiri lurus kaku menusuk ke arah dua mata Pek Moko. Luekangnya memang bukan tandingan Pek Moko, tapi dia pandai memanfaatkan tenaga dalamnya, di dalam permainan licik dan keji jelas dia masih lebih hunggul dari Pek Moko. Karena tak menduga dan sudah kepepet, terpaksa Pek Moko kembangkan ilmu yoga yang jarang terlihat di Tionggoan, dengan kepala di bawah kaki di atas dia jungkir balik ke sana. Oleh karena gengguan Siang Posan, berarti usaha memisah mereka kakak beradik jadi berhasil, kedua saudara kembar ini terpisah beberapa langkah jauhnya. T. Chiang Sian Su memang tidak malu sebagai bekas murid Sio IIMP, dalam waktu sekejap ini, dia sudah rampung mengendalikan pernapasan dan menekan darah sehingga berjalan normal, kini dia sudah mampu terjun ke Arna lagi. Kerjasama dengan Le Cun Hong, mereka berhasil menekan permainan tongkat Hek Moko. Bahwa Siang Posan menusuk sepasang metal lawan dengan kedua senar gitarnya yang putus, ini pun gerak serangan yang aneh pula, tak kira reaksi dan perubahan yang diperlihatkan Pek Moko lebih aneh lagi dikala di ajung palitan jungkir balik itu, tahu-tahu tongkatnya mengempelang balik terang gitar lawan kena dipukulnya. Luekang mereka memang berimbang, Siang Posan tergentak mundur tiga langkah ke samping sementara Pek Moko bersalto tiga kali di tengah udara baru meluncur turun dan hinggap dengan enteng, tapi pundaknya terasa pegal dan linu, ternyata bajunya tertusuk bolong, untung tidak mengenai hiat sepenting. Kejadian berlangsung teramat cepat. Hek Moko mendadak menghardik, dia berkelit dari serangan golok cepat Ie Chun Hong, kakak beradik berbareng sama melompat ke atas, maka pentung mereka kembali bergabung dari atas terus menggempur ke bawah, cahaya coklat kembali mencorong benderang. Benturan senjata keras yang menggetar itu memekakan telinga semua hadirin, tongkat bajat di Chiang Sian Su memercikan lelatu api sementara punggung golok tebal Ie Chun Hong kembali gompal di dua tempat, sementara gitar besi siang Posan dekuk pada ujung tengahnya, alat rahasia yang dipasang di perut gitarnya tergetar rusak, maka senjata rahasia yang tersimpan di dalamnya takkan bisa digunakan lagi. Meski jumlah mereka bertiga, dengan tingkat kepandayan yang sebanding lagi, tapi menghadapi gabungan permainan tongkat lawan, ternyata mereka hanya mampu memela diri melulu, jangan harap dapat balas menyerang. Saking marah bola Mati Ie Chun Hong sampai merah menyala, teriaknya gusar, pasang barisan golok, memangnya anak buah yang dia bawa sudah berdiri pada posisi masing-masing, mendapat aba-aba, segera arna kurungan mereka diperkecil, maka Hekpek Moko berdua terkepung di tengah gelanggang. Keadaan seketika berubah hebat, yang tampak hanya cahaya golok yang menari-nari, laksana ribuan baris sinar kilat saling sambar simpang siur, mirip sekali sebagai jala sinar yang besar. Karena dibendung dan terkurung di dalam cahaya golok, jelas cahaya coklat yang dipantulkan tongkat Hekpek Moko menjadi guram, tapi gerakan mereka tetap lincah dan ganas laksana naga hidup yang bergulat di tengah samudera. Ternyata Ie Chun Hong di gelari Raja Golok bukan lantaran permainan ilmu goloknya saja yang hebat, tapi Tubong Tin, barisan jala golok, ciptaannya ini ternyata lebih iehai lagi. Tubong Tin harus dilakukan sembilan orang sebagai satu kelompok, delapan orang menduduki delapan unsur dan sudut, sementara seorang lagi sebagai pimpinannya berada di tengah atau di pusat kelompok barisan, dengan permainan golok cepat serempak mereka maju mundur menggempur musuh, sembilan orang bersatu padu laksana tunggal, jelas musuh takkan mungkin sekaligus membunuh sembilan orang, kalau berusaha mematahkan serangan mereka satu persatu, jelas dia sendiri yang bakal mampus terbacok. Anak buah Ie Chun Hong yang dididik dalam barisan jala golok ini seluruhnya ada 27 orang semuanya kini dia bawa kemari, tapi dua di antaranya tadi telah terbunuh oleh Hek Moko maka barisan hanya bisa dibagi dua kelompok saja, sisanya yang tujuh orang sebagai cadangan, tapi cukup dua kelompok barisan golok ini sudah bikin Hek Moko pusing menghadapinya. Kalau dinilai taraf kepandaian perorangan anak buah Ie Chun Hong paling termasuk jago kelas dua dalam kalangan. Kangou, api dengan gabungan sembilan orang, mereka cukup tangguh untuk menghadapi jago kosin mana saja, apalagi gabungan delapan belas orang, meski tokoh silat kelas tertinggi juga paling mampu memela diri saja, untuk memecahkan barisan jelas teramat sukar juga. Untuk perbawa gabungan permainan tongkat Hek Pek Moko juga hebat luar biasa, oleh karena itu Ie Chun Hong, Xiang Po San dan Ti Chi Yang Sian Su tetap tidak bisa berpeluk tangan mundur dari tengah harna, mereka pun harus kerjasama dengan gerak perubahan barisan golok untuk membendung rangsakan kedua tongkat lawan. Ini berarti hak Pek Moko sekaligus harus menghadapi lima jago silat tinggi, lama-kelamaan, tenaga berkurang sehingga mereka terdesak di bawah angin. Setelah membentuk barisan golok belum juga berhasil mengalahkan musuh, mau tidak mau Ie Chun Hong merasa gugup juga, mendadak dia sadar, bentaknya, kalian memang orang bodoh, kenapa berdiri dam saja di situ? Tujuh orang sebagai cadangan kirai Ie Cheng Chu suruh mereka ikut maju mengerubut, sekilas mereka melengap. Maklum barisan golok harus dilakukan, sembilan orang baru bisa mengembangkan kekuatan barisan yang nyata. Kini kalau mereka ikut terjun, barisan jelas tak mungkin terbentuk, itu berarti mereka harus bertempur secara individu atau perorangan. Padahal musuh begitu tangguh, mungkin belum segebrak jiwa mereka sudah teranggut oleh tongkat hekpek moko. Berkerut kening Ie Chun Hong, bentaknya lagi, goblok, hayo bekuk bocah keparat itu, baru sekarang ketujuh anak buahnya itu sadar bahwa Seng Cheng Chu suruh mereka membekuk bocah cilik ini, lega juga hati mereka, serempak mereka mengiakan. Ie Chun Hong memaki pula, bodoh, menangkap bocah cilik memangnya perlu tenaga tujuh orang? Cukup dua orang. Saja, maklum hatinya kebat kebit, di samping khawatir Tan Ciuok Sing melarikan diri, juga khawatir bila barisannya ini kemungkinan mengalami sesuatu, tanpa adanya cadangan, kemungkinan segalanya bisa berantakan. Dua orang anak buahnya yang bernyali paling kecil seperti berlomba segera memburu ke sana. Nyali mereka sudah pecah menyaksikan pertempuran yang dasyat ini, sudah tentu mereka lebih suka menangkap bocah kecil yang masih berbau pupuk bawang, daripada sebagai cadangan. Tak nyana kalau mereka ingin menyingkir dari malapetaka, tapi lemaut justru merenggut jiwa mereka lebih dulu. Setelah menyaksikan permainan golok Tan Ciuok Sing tadi, He Moko tahu bahwa Tan Ciuok Sing latihan tanpa guru, sehingga dia belum memperoleh ajaran ilmu golok in HOU yang murni, meski kepandayan anak buah Ie Chun Hang terbatas, tapi diakawatir bocah itu masih bukan tandingan mereka. Di tengah gempuran yang sengit itu mendadak dia menghardi keras laksana guntur, pengkat di tangan kanan menyampuk serangan golok cepat Ie Chun Hang, berbareng lengan kiri terulur, di tengah samberan bacokan golok yang seliweran, dia jamret salah seorang musuh dari barisan golok musuh secara kekerasan. Di tengah kumandang suara hardikannya itu, He Moko angkat tinggi tawanannya terus diayun berputar seperti atlet lempar peluru yang siap melemparkan tawanannya, maka terdengarlah dua kali jeritan yang mengerikan di susul suara gedebukan yang keras. Bola manusia yang dilempar He Moko ini mencapai ratusan langkah dan kebetulan menumbuk salah seorang anak buah Ie Chun Hang yang lagi memburu ke arah Tan Tsiok Sing. Orang yang ditumbuk ini keterjang mencelat ke samping kebetulan menumbuk temannya yang satu lagi, maka secara karambol ketiga anak buah Ie Chun Hang ini menggelinding ke bawah lereng sana, meski jiwa tidak melayang, paling tidak pasti terluka parah. Serangan berantai secara karambol ini meski membebaskan bahaya yang mengancam Tan Tsiok Sing, tapi He Moko tergores luka lengan kirinya. Maklum barisan golok ini merupakan pusaka bagi Ie Chun Hang, betapapun takkan gampang dipecahkan begitu saja. Betapapun tangkas dan liahai gerakan He Moko, tapi untuk menjamret musuh dari barisan golok, terpaksa dia sendiri juga harus menerima akibatnya, untung lukanya itu hanya tergores kulit dagingnya, lukanya tidak parah. Kurang satu orang berarti barisan golok telah terbuka sebuah lubang. Dalam waktu segenting ini Bek Moko tidak menyiapkan kesempatan ini, begitu menyecendal tongkat, dia keperuk salah seorang lawan yang terdekat sehingga tulang pergelangan tangannya terketuk hancur, sambil memegang tangan, orang ini menjatuhkan diri terguling-guling sambil menjerit-jerit seperti babi mau disembelih. Lekas Tici yang Sian Su memburu maju menyumbat lubang ini, begitu dua tongkat saling ketuk, rangsakan Bek Moko kena dibendung, sekali ayun kaki Ie Cun Hang tendang minggir anak buahnya yang terluka, lalu menyuruh dua anak buah cadangannya maju menggantikan kedudukan yang kosong. Betapa hati tidak akan Jerry dan Yali pecah melihat teman sendiri menjadi korban secara mengenaskan. Ie Cun Hang membentak, kalian tidak perlu takut, Hek Moko sudah terluka, gasak saja takut apa? Hek Moko tertawa terkial-kial, gelak tawanya bergema di atas pegunungan, katanya, Ie Cun Hang, jangan kau menghinaku karena sudah terluka. Hayokah sendiri saja yang maju, dua tongkat beriringan menggaris sebuah lingkaran, maka terdengarlah dering beruntun yang memekak telinga, delapan belas betang golok semuanya kena dibentur pergi oleh kedua tongkat. Malah kekuatan tongkat Hek Moko belum berakhir sampai di situ saja, ujung tongkatnya masih menyudok ke muka Ie Cun Hang, padahal sinar tongkat. Mencorong terang menyilaukan mete, terpaksa Ie Cun Hang lekas melompat minggir. Mendengar Hek Moko terluka, Tan Cio Ksing kaget, tapi dia lantas berpikir, di sini aku takkan mampu membantu mereka, daripada menjadi beban mereka, biarlah aku menyingkir saja. Berhasil memukul mundur delapan belas jago golok lawan, Hek Pek Moko dapat ganti napas sekedarnya, teriaknya, tidak lekas kau pergi? Lebih jauh lebih baik. Kawanan tikus ini takkan bisa mencelakai kami, kau tidak perlu khawatir. Mendengar gelak tawa Hek Moko yang kumandang jelas tenaga dalamnya masih tangguh, lega juga hatinya, segera dia panggul harpanya terus berteriak, baik, kutunggu kalian di bawah gunung. Bawah gunung masih dalam biarah kekuasaan mereka, boleh kau lari sejauh mungkin, kalau mau mencari kau, kami pasti dapat menemukan kau, demikian seru Hek Moko. Tan Cio Ksing segera angkat langkah seribu, larinya sudah setaker tenaganya, sayang dia terlambat, sisa tiga orang anak buah Ie Chun Hang sudah memburu datang tanpa diperintah majikannya, baru puluhan langkah Tan Cio Ksing lari sudah tersusul musuh. Tici yang siansu tertawa, katanya, Hek Moko, gembar-gembur belaka, memangnya siapa yang hendak kau dertak? Gelak tawa Hek Moko tadi memang bertujuan pamer lukang, padahal gelak tawanya itu pun dipaksakan, pertama dia ingin supaya Tan Cio Ksing pergi dengan perasaan legat, kedua untuk menciutkan nyali anak buah Ie Chun Hang. Tapi bagi pendengaran seorang ahli silat yang sudah memiliki kepandayan taraf tinggi, dari gelak tawanya tadi sudah diketahui bahwa tenaganya sisa sedikit, dan bakal terkuras habis dalam waktu dekat. Ie Chun Hang akhirnya menyadari juga akan gertak sambal Hek Moko ini, teringat akan rasa takutnya tadi, merah jengah mukanya, katanya, betul, kalian tidak perlu takut, keadaannya sudah payah seperti binatang yang mengamuk dalam kandang, coba buktikan nanti berapa lama mereka kuat bertahan, langsung dia pimpin 18 anak buahnya sehingga daya kekuatan barisan bertambah kokoh. Hek Pek Moko memang hanya mampu membela diri, gerakan gabungan yang tadi dilancarkan kini sudah terbendung dan tiada kesempatan lagi jangan kata menjebol kepungan, menyerbu ke tengah barisan melukai musuh pun tidak mampu. Kalau di sini Hek Pek Moko dalam keadaan kritis di tengah kepungan barisan golok, sementara di sebelah sana Tan Tsiok Sing juga sedang bergelut dengan sengit. Musuh yang menyandaknya lebih dulu berperawakan pendek, kontan Tan Tsiok Sing membacok balik ke belakang. Dari kejauhan siang posan berseru, awas goloknya itu pusaka. Aku tahu, sahut laki-laki pendek itu, golok cepat di tangannya menepis tegak mengiris dengan gerakan siat jatau, karena gerak goloknya terlalu cepat menyerang musuh sehingga lawan dipaksa untuk menyelamatkan diri lebih dulu, maka Tan Tsiok Sing terpaksa menarik balik golok untuk melindungi badan, dari menyerang kini di adi pihak yang membela diri. Sinar golok bayangan orang berkelebat lewat, laki-laki pendek itu beruntun membacok tujuh kali, namun tidak sampai membentur golok pusakannya, ini pun sudah membuat Tan Tsiok Sing keripuhan. Cepat sekali dua musuh yang memburu datang pun telah tiba. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.